Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di IAG webinar session 2 ini Disini saya berperan menjadi moderator bersama rekan saya Mario Alexander Disini saya berperan sebagai moderator Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pemateri kita Bapak Agung Pratama dan Bapak Fajar Ardiansyah Yang sudah menguangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita Saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta Yang sudah mendaftar webinar IAG session 2 ini Yang berjudul General Overview of Marine Drilling and Offshore Rigs Mungkin sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya Angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya Saya akan membacakan beberapa round-down yang akan kita laksanakan pada siang kali ini Yang pertama ada sambutan ketua pelaksana oleh Nur Faisat Dilanjutkan dengan sambutan dekan Fakultas MIPA Universitas Berawijaya Dilanjutkan dengan pemateri atau pembacaan CV Dilanjutkan dengan tata tertentu atau teksan acara Dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab Dan terakhir ada sesi komentasi Dan ya Mungkin langsung bisa kita mulai ke Pemimpinan kita yang pertama Pada sambutan ketua pelaksana Nur Faisatun Ilmiah Kepada Faisatun Kami silakan Selamat siang Sejahtera untuk kita semua Puji syukur kami panjatkan sehariannya mahasiswa Karena terkesempatnya webinar seri yang kedua ini dapat terlaksana Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Adi Susilo Selaku Dekan FNIPA Terima kasih pula kepada Bapak Agung Apratama Dan Bapak Fajar Ardianca Yang telah menyempatkan waktunya Dan bersedia untuk berbagi ilmu Pada siang hari ini Terima kasih pula saya ucapkan kepada para peserta webinar Yang sudah mendaftar dan melakukan waktunya Untuk hadir di EJU webinar kali ini Semoga dengan webinar A General Overview of Marine Reeling and of Charities Bisa menambah wawasan kita semua dalam bidang drilling Saya berharap Bagi ini dapat berjalan dengan lancar Dan para peserta dapat mengikuti acara yang diakhir Dan dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih atas Nerva Ketua Belaksana Atas sambutannya Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Bapak Adi Susilo Tapi sebelumnya mohon maaf Bapak Adi Susilo tidak bisa hadir Dikarenakan ada agenda Beliau menitipkan pesan Katanya tetap semangat Semoga sukses dan bermanfaat Kemudian kita lanjutkan ke Acara kita yang ketiga Pengenalan Pemateri atau Pembacaan CV Saya akan Men-share screen CV-nya Yang pertama ada Pemateri kita yang pertama ada Bapak Ardian Syah Beliau merupakan Berkebangsaan Indonesia Yang lahir di Lumajang Pada 23 Desember 1984 Untuk work experience-nya Beliau sekarang bekerja Di Petronas Kerigeli Senior Drilling Engineer Pada April 2013 Sampai sekarang Kemudian beliau juga pernah Bekerja sebagai Drilling Engineer Di Energi Mega Bersada Pada Oktober 2008 Sampai April Kemudian beliau juga mempunyai Dua Nama ada BOSIT Plus HUIT Plus IBS Yang valid Sampai September 24 Caranya jadinya Tinggalkan aja HP yang penting Absent Selanjutnya Dengan Ada IWCF Level 2 Combined Subsidion Service Tag Yang valid Sampai Agustus 2003 Aku education-nya sendiri Bapak Fajar Ardian Syah Pernah berkelia Di Mechanical Engineering Di Universitas Brawijaya Mulai dari Agustus 2003 Sampai April 2008 Sekian CV dari Bapak Fajar Ardian Syah Saya lanjutkan Dengan Pembacaan CV Materi kita Yang kedua Yang kedua ada Pemateri kita Yaitu Bapak Agung Pratama Beliau berasal dari Banten Yang sekarang Bekerja di Drilling Manager Di Petronas Kemudian Untuk education-nya sendiri Beliau berkelia di Institut Teknologi Bandung Preculture of Engineering Petronium Engineering Mulai dari 1998 2003 Kemudian Beliau berkelia di Universitas Swiss Jerman Magister of Management Mulai dari 2009 Sampai 2011 Kemudian beliau juga Berkelia di Salah satu Universitas di Jerman Yaitu Master of Business Administration Business Engineering Mulai dari 2009 Sampai 2011 Untuk Experiencenya Sendiri Beliau sekarang Bekerja di Drilling Manager Petronas Mulai dari Juli 2019 Sampai Sekarang Kemudian Pernah Bekerja di Senior Di Opier Energy Senior Drilling Engineer Atau Well Site Supervisor Pada Mei 2019 Sampai Juli 2019 Kemudian Pernah Bekerja sebagai Senior Drilling Engineer Di Saka Energy Indonesia Mulai dari April 2018 Sampai Mei 2019 Kemudian Beliau juga Bekerja sebagai Senior Drilling Engineer Di Chris Energy Limited Pada Juni 2014 Sampai April 2018 Kemudian Beliau juga Pernah Bekerja sebagai Senior Drilling Engineer Deepwater Consultant Di Senior Assets Limited Desember 2013 Sampai Juni 2015 Beliau juga Bekerja di Shell Brazil Petroleo Petroleo Sebagai Drilling Superintendent Juni 2013 Sampai Desember 2013 Kemudian Masih Banyak Lagi Work Experience Dari Bapak Agung Pratama Kemudian Leo Funner Dan Awards Sklumberger Henry Doll IPM Pro Award Pada Agustus 2003 Sekian Dari Pembacaan TV Kedua Pemateri Kita Saya Akan Melanjutkan Ke Agenda Selanjutnya Saya Akan Membacakan Tata Tertip Atau Teknisan Acara Pada Webinar EIGE Session 3 Yang Pertama Ada Seluruh Peserta EIGE Webinar Diporbolehkan Menyalakan Kamera Dan Dimohon Untuk Mematikan Mikrofon Selama Berlangsungnya Webinar Kecuali Diperkenankan Oleh Moderator Yang Kedua Pada Sesi Tanya-jawab Peserta Mengajukan Pertanyaan Dengan Menggunakan Fitur Rise Hand Kemudian Dipersilahkan Oleh Moderator Atau Menuliskan Pertanyaan Di kolom Komentar Yang Nantinya Akan Dibajakan Oleh Moderator Dengan Format Nama Institusi Kemudian Yang Ketiga E-Sertifikat Akan Dibajakan Kepada Peserta Yang Mengikuti Dan Mengisi Presensi Di Akhir Webinar Oleh Karena Itu Peserta Diharapkan Mengikuti Acara Webinar Dengan Maksimal Di Pembacaan Tata Tertib Saya Akan Melanjutkan Ke Acara Selanjutnya Yaitu Sesi Pemamparan Materi Mungkin Sebelum Sesi Pemamparan Materi Bertanya Kepada Kedua Pemateri Kita Bapak Fajar Ardiansyah Dan Bapak Agung Pratama Untuk Sistem Tanya Jawabnya Semua Pertanyaan Nanti Akan Dijelab Di Akhir Pembahasan Atau Di Sela Pembahasan Atau Kalau Saya Dibikin Seri Interaktif Mungkin Lebih Menarik Tapi Memang Kalau Ada Pertanyaan Bisa Ditahan Sampai Terakhir Akan Lebih Baik Agar Bisa Siapa Tahu Yang Sudah Akan Dipresentasikan Tapi Tidak Masalah Kalau Memang Ada Pertanyaan Bisa Disela Di Stop Di Angkat Tangan Nanti Moderator Yang Mempersilahkan Kita Juga Akan Berusaha Menjawab Atau Lebih Menjelaskan Materinya Mungkin Begitu Mbak Bajar Ada Tambahan Oke Sesi Oke Mas Oke Baik Mungkin Seperti Itu Sistematika Sistem Tanya Jawab Kita Mungkin Sesi Pemateri Pemaparan materi Bisa kita mulai Kepada Bapak Agung Pratama Dan Mami Sudah Siap Silahkan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Siang Untuk Semuanya Jadi Kita Akan Coba Untuk Sharing Kita Akan Coba Sharing Pengetahuan Kita Mungkin Sedikit Yang Bisa Kita Share Sebetulnya Banyak Sekali Yang Bisa Kita Share Tapi Karena Waktu Dan Slidenya Juga Cukup Banyak Jadi Mungkin Kita Coba Untuk Samara Summarize Semuanya Jadi Mengenai Jutulnya Adalah General Overview Off-Marine Drilling And Offshore Oke Kita Untuk Introduction Apa sih Offshore Drilling Jadi Sebetulnya Pengertiannya Cukup Simple Jadi Offshore Drilling Kegiatan Pengeboran Yang Dilakukan Di Bawah Air Laut Di Bawah Seabed Jadi Segala Sesuatu Kegiatan Pengeboran Yang Lokasinya Ada di Laut Dan Targetnya Di Bawah Laut Itu Dinamakan Offshore Drilling Gimana Kalau Misalkan Targetnya Itu ada Di bawah Laut Cuma Kita Ngeburnya Dari Darat Itu Masuknya Onshore Drilling Jadi Bukan Drilling Jadi Offshore Drilling Ini Mencakup Wilayah Perairan Dari Mulai Shallow Water Ini Di daerah Rawah-Rawa Sampai Ke area Deepwater Dimana Kedalamannya Bisa sampai 3 km Atau 10.000 Sampai 12.000 Fit Untuk Kedalaman Airnya Saja Jadi Tujuan Pemburan Itu sendiri Sebetulnya Yang pertama Adalah Pembuktian Bahwa Hidrokarbon Tersebut Itu ada Formasi Dan Yang kedua Adalah Ketika Bukti Kita akan Memproduksikan Hidrokarbon Tersebut Hidrokarbon Tersebut Bisa berupa Minyak Oil Ataupun Gas Ataupun Kondensat Oke Lanjut Untuk Sejarah Dari Offshore Drilling Itu sendiri Jadi Sebetulnya Untuk Drilling Sendiri Itu cukup Lama Di Tahun 1897 Itu di Santa Barbara California Jadi Sebetulnya Ini merupakan Pertama Kali Dalam Offshore Wells Jadi Sebetulnya Ini merupakan Wells Yang Dibor Di atas Pier Di atas Kayak Apa Kayak Platform Anjungan Gitu Jadi Kalau Teman-teman Lihat Di Film Di Televisi Kalau Di pantai Itu ada Platform Untuk Agak Ketengah Laut Ngeburnya Dari Situ Terus Yang Yang Kedua Itu Di Tahun 1911 Di Danau Jadi Ini Di Louisiana Jadi Menggunakan Rotary Rig Yang Digerakkan Oleh Tenaga UAP Terus Untuk Yang Floating Rig Pertama Itu Menggunakan Simple Bars Jadi Semacam Ponton Yang Digunakan Untuk Ngebur Jadi Ponton Itu Di Atasnya Dikasih Rig Darat Itu Di Tahun 1933 1933 Itu Di Southern Louisiana Kemudian Untuk Yang Rig Yang Pertama Kali Mobilisasi Bisa Kita Gerakkan Antara Dari Satu Lokasi Ke Satu Lokasi Modu Modu Ini Mobile Offshore Drilling Unit Ini Merupakan Platform Submersible Jadi Platformnya Ini Bisa Kita Tenggelamkan Sampai Kedalaman 20 Feet Dan Di Atasnya Ada Rig Siapa Di Tahun 48 Oke Terus Untuk Yang Jack up Pertama Kali Itu Tahun 54 Dibangun Dari Dari Batch Yang Memiliki Kemampuan Untuk Naik Sendiri Itu Digunakan Di Gulf Of Mexico Dan Gulf Arabian Jadi Di Teluk Meksiko Ini yang pertama Kali Untuk Jack up Jadi Untuk Jack up Sendiri Sebetulnya Ini adalah Tipe Rig Yang paling Umum Kita Gunakan Di Offshore Terus Di Tahun 57 Ini adalah Pertama Kali Drill Ship Dengan Kedalaman 100 Suite Water Depth Jadi Sekitar 30 Meter Terus Untuk Yang tahun Berikutnya Di Tahun 61 Ini Ada Dua Rig Yang Benar-benar Purpose Build Untuk Pengeboran Untuk Pengeboran Offshore Yang pertama Adalah Blue Water Rig Ini Merupakan Yang semi Submersible Yang kedua Adalah Drill Ship Choose One Jadi Yang Digunakan Untuk Moholey Project Ini di Amerika Jadi Submersible Ini Kalau Misalkan Teman-teman Lihat Di Film Apa Yang Baru Itu Yang Kemudian Di Water Horizon Sampai Lupa Itu Merupakan Submersible Submersible Rig Jadi Bentuknya Seperti kapal Jadi Dulu Itu Dari Kapal Perang Itu Dirubah Di Drill Ship Jadi Itu Merupakan Frigate Frigate Punya Amerika Yang Dimodifikasi Untuk Sebagai Rig Yang Bisa Mobilisasi Dengan Cepat Sedangkan Untuk Yang Submersible Itu Awalnya Itu Adalah Ponton Ponton Dari Peralatan Perang Juga Ketika Perang Dunia Udah Selesai Perang Dunia Kedua Itu Kan Banyak Armada Yang Anggur Jadi Memanfaatkan Armada Armada Tersebut Sebagai Armada Pengebora Kemudian Di Tahun 63 Ini Ada Pertama Kali Purpose Submersible Itu Ocean Driller Dan Pertama Kali Drill Ship Dengan Kelas Pelikan Itu Di Tahun 70 Dan Di Era 70 Itu Total Ada 30 Submersible Dalam Operasi Jadi Untuk Sejarahnya Memang Cukup Lama Ininya Tapi Untuk Secara Aktivitas Yang Significant Increase Kedua Oke Ini Gambar-gambarnya Jadi Yang Tadi Yang 1897 Ini Foto Di Tahun 1901 Di Santa Barbara Itu Dari Piers Dari Semacam Plot Jadi Kalau Kita Kita Lihat Di Film Di Pantai Itu Orang Jalan Sini Tapi Ini Dikasih Mas Dikasih Menara Untuk Melakukan Pemburan Kemudian Untuk Yang Di Samping Kanan Itu Adalah Mr. Charlie Mr. Charlie Ini Adalah First Di Tahun 54 Jadi Dia memiliki Ponton Ini Yang Bisa Digerakkan Terus Yang Pojok Sebelah Kiri Ini Adalah Semi Submersible Rig Yang Pertama Di Tahun 61 Ini Blue Water Rig Number One Jadi Di Tempat Kolom Utama Sedangkan Di Bawahnya Itu Semacam Balas Tank Jadi Kalau Kita Kasih Air Dia akan Nenggelam Yang Di Atas Ini Adalah Tempat Kantor Kantor Sedangkan Untuk Masnya Sendiri Dia Masih Tidur Jadi Kemudian Siap Drilling Dia Akan Ditegakkan Jadi Ini Yang Untuk Pertama Kali Semi Submersible Di Tahun 61 Kemudian Di Tahun 61 Juga Ini Ada Drillship CUSS1 Ini Merupakan Bekas Kapal Perang Dari Amerika Yang Dirubah Menjadi Armada Pengaburan Oke Apa sih Beda Antara Pengaburan Di Darat Sama Pengaburan Di Laut Dari Sisi Challeng Yang Pertama Dari Sisi Dengan Kondisi Di Laut Yang Tidak Menentu Jadi Ada Perubahan Cuaca Meteorologi Dengan Kondisi Peran Yang Cukup Cukup Berbahaya Juga Jadi Ada Yang Tenang Ombaknya Tinggi Terus Dari Sisi Water Depth Jadi Kita Ada Yang Mulai Dari Kedalaman Sekitar 5 Meter Sampai Kedalaman Sekitar 3 Meter Water Depth Tentunya Menggunakan Rik Yang Berbeda Terus Satu Sisi Untuk Wind Cushion Juga Jadi Sejauh Mana Ketahanan Rik Ini Bisa Bertahan Untuk Kondisi Angin Dan Kondisi Laut Yang Cukup Cukup Hars Misalnya Cukup Apa ya Cukup Tough Terus S juga Jadi Ada Beberapa Offshore Pengaburan Yang Di Daerah Utara Itu Yang Harus Beratkan Kondisi S Ini Tentunya Untuk Peralatan Dari Surfaces Untuk Menjaga Tetap Rumpurnya Tetap Bisa Kita Pompa Itu Juga Ada Heaternya Juga Yang Kedua Dari Kondisi Lautnya Sendiri Kondisi Subsea Jadi Ada Beberapa Perairan Yang memiliki Arus Yang Cukup Kuat Ada Yang Arusnya Berganti Pagi Dari Utara Keselatan Sore Dari Selatan Ke Utara Tentunya Ini Juga Memberikan Challenge Cukup Besar Juga Untuk Kegiatan Offshore Terus Visibility Jadi Ada Beberapa Perlahatan Itu Yang Kita Masukkan Kedalam Air Jadi Ini Utamanya Untuk Subsea Dimana Ada Di bawah Semua Perlahatan Ada Di bawah Dan Kedalaman Juga Ada Beberapa Operasi Dia Menggunakan Penyelam Tapi Ketika Kondisi Tekanan Dari Air Laut Lebih Dalam Dan Lebih Besar Tentunya Tubuh Manusia Tidak Tahan Dengan Kondisi Tersebut Maka Fungsi Dari Manusia Ini Akan Digantikan Oleh Robot RoV Remote Remote Operating Vehicle Dan Disini Untuk Remote Operating Vehicle Tentunya Dia Hanya Berdasarkan Kamera Jadi Kamera Kita Akan Lihat Jadi Semacam Drone Di bawah Laut Jadi Dengan Kondisi Laut Yang Berbeda Beda Visibility Nya Juga Berbeda Beda Terus Ada Marine Life Jadi Ada Beberapa Daerah Yang Merupakan Daerah Koral Daerah Pusat Penyu Itu Yang Challenge Kita Juga Jadi Ada Beberapa Di Situ Terus Temperatur Jadi Untuk Laut-Laut Yang Dalam Temperaturnya Cukup Dingin Sampai 4 Degeri Celsius Temperatur Di Atas Itu Sekitar 30 Degeri Celsius Dan Temperatur Yang Di bawah Permukaan Itu Bisa Sampai Sekitar 150 Derajat Celsius Tentunya Perubahan Temperatur Ini Akan Memberikan Impact Ke Irin Fluid Kita Jadi Dia Bisa Gel Tengah Jalan Kalau Misalkan Untuk Mixing Atau Kemikalnya Tidak Tidak Benar Terus Terkait Dengan Current Ini Ada Vortex Indus Vibration Jadi Run Riser Atau Pipa Yang Kita Masukkan Dalam Bawah Laut Ini Dengan Adanya Arus Dia Bisa Bergetar Dan Bisa Menyebabkan Patah Dan Untuk Vibration Juga Ada Beberapa Yang Harus Kita Engine Up Jadi Kita Kasih Tension Kita Kasih Untuk Aliran Cortex Dari Arus Itu Sendiri Kemudian Untuk Operasi Subsie Jadi Seperti Yang Saya Jelaskan Sebelumnya Operasi Subsie Equipment Jadi Peralatan Subsie Ini Kita Lakukan Secara Remote Dari Atas Dan Di Bawahnya Itu Ada Banyak Challenge Dan Itulah Ada Berapa Hal Yang Kita Membutuhkan Backup Jadi Kalau Misalkan Main Equipment Tidak Bekerja Kita Akan Ke Backup Equipment Terus Untuk Masalah Seabed Sendiri Ini Utamanya Untuk Jackup Jadi Ada Beberapa Feature Dari Seabed Itu Seperti Hard Soft And Slope Itu Yang Nantinya Akan Bermak Pada Saat Kita Menapakkan Kaki Dari Si Dek Itu Sendiri Kemudian Ada Obstraction Debris Ada Marine Animal Juga Terus Ada Kabel Kabel Itu Jadi Sebelum Kita Masuk Ke Lokasi Pemboran Kita Lakukan Survey Di Sibet Apakah Lokasinya Itu Dan Aman Untuk Kita Melakukan Operasi Pemboran Di Menempatkan Rik Di Situ Terus Berikutnya Untuk Geo Hazard Geo Hazard Ini Adalah Bahaya Bahaya Yang Terkait Dengan Kondisi Dari Batu Otomasi Yang Di Bawah Sibet Jadi Ada Beberapa Kita Bilangnya Sweetspots Jadi Ada Beberapa Pocket Pocket Gas Yang Begitu Kita Drill Pocket Gas Ini Seperti Seperti Balon Begitu Kita Tusuk Dia Akan Meletus Dan Karena Posisinya Masih Di Shallow Jadi Gas Ini Akan Langsung Terexpos Ke Dan Dengan Adanya Gas Yang Kepermukaan Tentunya Ini Gas Mudah Terbakar Dan Ada Beberapa Kalau Misalkan Kita Dengan Trill Ship Atau Semi Submersible Dengan Adanya Gas Di Air Laut Tentunya Dia Akan Mengurangi Density Dari Air Laut Jadi Menyebabkan Dill Ship Atau Semi Submersible Ini Tenggelam Kemudian Ada Shallow Water Flows Jadi Sebetulnya Ini Merupakan Aliran Air Dari Darat Jadi Ini Ada Di 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 Bawah Sibet Cukup Cukup Rendah Juga Kedalamannya Ini Juga Akan Mengerosi Dari Kegiatan Pemboran Jadi Menyebabkan Pipa terjepit Atau Menyebabkan Adanya Turbulasi Di Dalam Pada Kita Pemboran Kemudian Ada Incompetent Sedimen Ini Feature Feature Untuk Deep Water Dan Ada Overpressure Zone Jadi Overpressure Zone Dari Cap Rock Kita Menembus Cap Rock Ternyata Zona Itu Ada Overpressure Yang Tidak Bisa Di Imbangi Dengan Mud Wid Kita Tentunya Tekanan Dari Formasi Ini Akan Naik Ke Atas Dan Ini Yang Menyebabkan Kalau Kalau Ada Kesalahan Di Peralatan Pencegah Semburan Liar Di BOP Kita Itu Akan Terjadi Blowout Kemudian Ada Mat Volcano Jadi Untuk Daerah-daerah Yang Dekat Dengan Gunung Berapi Di Sekitarnya Biasanya Di Dasar Itu Ada Barisan Mat Volcano Ini Sebetulnya Cukup Familiar Kita Di Kita Juga Karena Kita Di Ring Of Jadi Ada Beberapa Daerah Dimana Ada Barisan Mat Volcano Jadi Itu Memberikan Challenge Buat Kita Untuk Menghindari Mat Volcano Tersebut Terus Untuk Masalah Operasional Tentunya Dengan Peralatan Yang Cukup Kompleks Dan Kita Posisinya Ada Di Remote Area Tentunya Ini Memberikan Challenge Yang Cukup Besar Juga Bagi Kita Untuk Menjaga Peralatan Tersebut Tetap Berfungsi Pada Kita Melakukan Pemporan Terus Station Keeping Ini Hanya Untuk Rig Yang Floating Jadi Kebanyakan Itu Dia Mempertahankan Posisinya Bisa Satu Dengan Pakai Muring Jadi Pakai Jangkar Jadi Ada Empat Jangkar Atau Yang Menang Posisinya Tetap Di Situ Atau Dengan Menggunakan Dynamic Positioning Jadi Ada Traster Yang Menjaga Posisi Rig Tersebut Ada Di Posisi Yang Di Jadi Dia Menggunakan GPS Yang Nantinya Terkonek Ke Baling Baling Di Setiap Sudut Dari Rig Itu Sendiri Terus Ini Juga Pada Saat Kita Diling Operasi Dari Well Desain Nya Juga Itu Memberikan Tantangan Yang Lebih Kalau Kita Dibandingkan Dengan Rig Darat Terus Satu Lagi Yang Sebetulnya Ini Paling Penting Masalah Logistik Jadi Kita Melakukan Pemboran Di Tengah Laut Tentunya Logistik Ini Menjadi Masalah Yang Kritikal Buat Kita Untuk Melakukan Pengiriman Peralatan Orang Dari Logistik Ini Kalau Misalkan Kita Tidak Benar Itu Untuk Menunggu Peralatan Atau Menunggu Orang Yang Melakukan Pekerjaan Itu Sendiri Jadi Sebagai Baran Untuk Satu Jack Up Itu Yang B Kelas Itu Total Orang Yang Bisa Ditampung Itu Sekitar 118 Sedangkan Pada saat Pekerjaan Mungkin Kita Membutuhkan Orang Itu Harus Diganti Sesuai Dengan Step Pekerjaan Kalau Misalkan Tidak Sesuai Maka Agih Dari 118 Ini Membarkan Challenge Dari Kita Juga Sedangkan Untuk Mau Orang Itu Kalau Misalkan Bisa Ditampuh Dengan Speedboat Itu Dilakukan Dengan Speedboat Sudah Jauh Kita Akan Lakukan Dengan Mobilisasi Dengan Helikopter Jadi Untuk Mobilisasi Orang Dengan Helikopter Tentunya Kita Membutuhkan Informasi Dari Med Ocean Jadi Weathernya Gimana Apakah Bisa Terbang Itu Tentunya Juga Menjadi Chance Sedangkan Untuk Logistik Biasanya Untuk Peralatan Drilling Itu Kita Kita Gerakkan Dari Shore Base Yakni Dari Apa Bahasanya Itu Gudang Atau Yard Yard Yang Ada Shore Jadi Misalkan Di Lamongan Di Surabaya Dengan Posisi Rignya Di Utaranya Madura Itu Tentunya Untuk Pengangkutannya Menggunakan Supply Vessel Dengan Menggunakan Kapal Laut Itu Membutuhkan Waktu Sekitar 6 Jam Atau 8 Jam Jadi Kalau Misalkan Pekerjaannya Harus Jalan Kita Harus Juga Memperhitungkan Waktu Kapan Peralatan Itu Ada Di Lokasi Untuk Kita Pakai Kemudian Yang Paling Penting Dari Sisi Manusianya Itu Sendiri Yang Pertama Dari Kompetensi Tentunya Pengangkutan Offshore Ada Beberapa Kompetensi Yang Harus Kita Penuhi Dari Sisi Knowledge Kemudian Awareness Dari Sisi Training Jadi Ada Beberapa Training Yang Diwajibkan Seperti Untuk T-Bosjet Jadi T-Bosjet Itu Merupakan Tropical Offshore Yang Basic Helicopter Under Underwater Escape Jadi Itu Merupakan Training Survival Pada Saat Kita Di Laut Jadi Ada Sisi Survival Ketika Posisi Kita Dibar Dari Kapal Atau Pada Saat Helicopter Kita Mengalami Dan Jatuh Ke Laut Gimana Kita Bisa Melaluskan Diri Itu Ada Training Sendiri Dan Setiap Orang Yang Offshore Sertifikat Itu Terus Masalah Komunikasi Dan Culture Jadi Kita Di Offshore Dengan Sekitar 118 Orang Itu Kita Multi Multiculture Dan Multidisiplin Gimana Kita Bekerja sama Dengan Beberapa Orang Yang Mungkin Satu Dari Orang Jawa Satu Lagi Orang Afrika Orang Amerika Dan Tentunya Ini Masalah Komunikasi Jadi Satu Hal Yang Kritikal Juga Oke Itu Untuk Challenge Untuk Offshore Kemudian Ini Mungkin Teman-teman Sudah Lihat Dari Webinar Sebelumnya Atau Dari Mata Kuliah Jadi Dari Petroleum Sistem Itu Sendiri Sebetulnya Ada Lima Yang Pertama Dari Sosrok Jadi Ini Berbakan Lapisan Batuan Dimana Hidrokarbon Tersebut Mengalami Pembentukan Baik Itu Dari Sisa-sisa Meronisme Maupun Sisa-sisa Makhluk Hidup Atau Senyawa Lainnya Jadi Istilahnya Sosrok Ini Adalah Kemudian Yang kedua Adalah Migrasi Jadi Hidrokarbon Ini Yang Berbentuk Minyak Atau Gas Dia Berbentuk Kemudian Jadi Yang ketiga Yakni Adalah Trap Yakni Batuan Batuan Formasi Yang Menjebak Hidrokarbon Itu Terakumulasi Jadi Ada Satu Macam Dome Jadi Kalau Di dunia Minyak Itu Untuk Lapisan Struktur Batuan Itu Sendiri Cuma Ada Tiga Ini Biasanya Untuk Trap Batuan Yang Berfungsi Sebagai Isolasi Itu Adalah Shale Batuan Lempung Kemudian Untuk Dari Reservoir Itu Formasinya Adalah Batuan Pasir Sandstone Atau Limestone Jadi Kalau Minyak Itu Cuma Ada Tiga Batuan Itu Dan Ini Reservoir Dan Silnya Tadi Jadi Kalau Misalkan Ada Salah Satu Elemen Ini Yang Hilang Ini Tidak Akan Ada Sistem Jadi Misalkan Silnya Bocor Hidrokarbon Itu Akan Terus Migrasi Sampai Ke Tempat Dia Terjebak Jadi Kalau Silnya Bocor Kita Drill Di Sini Bisa Saja Kita Tidak Mendapatkan Hidrokarbon Tersebut Kalau Misalkan Ada Sos Tapi Tidak Ada Migrasi Jadi Misalkan Disini Ada Vault Ceiling Vault Yang Memutus Untuk Jalan Migrasi Sedangkan Disini Ada Struktur Perangkap Begitu Kita Bor Karena Tidak Ada Migrasi Tidak Menjumpai Jadi 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 Sebetulnya Dari Seismic Dari Seismic Trim Maupun Tudi Dari Geomechanic Apa Sorry Dari GNG Geophysis Dia 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 Mengidentifikasi Peta Batuan Yang Di bawah Lapisan Permukaan Jadi Dia Sebetulnya Untuk Melihat Struktur Perangkap Tapi Untuk Membuktikan Disitu Ada Hidrokarbon Atau Tidak Pembuktiannya Dengan Melakukan Drilling Jadi Kita Tembus Trap Itu Formasi Reservoir Itu Kemudian Kita Akan Tes Di Dalamnya Ada Tidak Hidrokarbon Disitu Yang Nantinya Data Data Tersebut Yang Berguna Untuk Modeling Dari Subsurface Itu Sendiri Jadi Sejauh Mana Persebaran Dari Hidrokarbon Sejauh Mana Sebanyak Hidrokarbon Yang Ada Di Institut Tersebut Kemudian Untuk Daerah Offshore Jadi Utamanya Untuk Daerah Pengendapan Itu Di Daerah Continental Margin Jadi Continental Margin Itu Bahkan Satu Dari Tiga Daerah Yang Ada Di Lautan Jadi Continental Margin Ini Merupakan Daerah Mayoritas Pengendapan Yang Dari Darat Yang Terbawa Sampai Ke Laut Jadi Sekitar 80% Pengendapan Itu Akan Terjadi Di Daerah Continental Margin Ini Sedangkan Untuk Yang Dalam Tentunya Tidak Sampai Kesana Karena Masalah Dari Slopnya Itu Sendiri Dari Turbiditi Itu Mungkin Sekitar 20% Untuk Yang Kelapisan Yang Paling Dalam Sedangkan Ini Merupakan Mayoritas Dari Geologisnya Pembentukan Pengendapannya Itu Sendiri Itu Meskipun Continental Margin Ini Hanya 20% Dari Cakupan Seluruh Lautan Di Indonesia Tapi Pengendapannya Itu Sekitar 80% Jadi Itu Kenapa Untuk Mayoritas Pengendapannya Itu Ada Di Daerah Perairan Perairan Selawater Kecuali Disitu Ada Beberapa Slope Continental Slope Sampai Akhirnya Pengendapan Itu Akan Terbawa Sampai Kedalam Itu Untuk Daerah Pembentukan Di Daerah Deep Water Dan Tentunya Untuk Yang Selawater Juga Ketika Jaman Jutaan Tahun Yang Lalu Bisa Jadi Untuk Masalah Pengendapan Dulunya Adalah Danau Atau Sungai Di Delta Delta Ini Ketika Jutaan Ternyata Sekarang Berupakan Daerah Lautan Itu Juga Salah Satu Teori Untuk Pembentukan Dari Geologis Untuk Wilayah Offshore Itu Sendiri Tapi Mayoritas Untuk Daerah Yang Di Offshore Itu Ada Di Kontinenta Margin Ini Dan Hampir Untuk Pengendapan Yang Paling Banyak Itu Ada Di 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 Daerah Deep Sea Jadi Disini Dimana Lautan Dalam Itu Dia Mayoritas Pengendapan Hidrokarbon Itu Paling Banyak Itu Kenapa Ketika Kita Drill Dengan Deep Sea Itu Produksinya Bisa Cukup Cukup Besar Dan Itu Ketika Kejadian Water Horizon Ketika ada kegagalan pada saat kita menahan untuk hidrokarbon tersebut, itu jutaan barel minyak itu tersebar ke surface. Next, ini untuk dari aktivitas sumber offshore itu sendiri. Jadi mungkin ini balik ke life cycle dari lapangan minyak. Jadi yang pertama untuk lapangan minyak, untuk life cycle-nya, jadi misalkan kita punya perusahaan minyak, yang pertama adalah akuisisi dari blok offshore-nya itu sendiri. Akuisisi ini didapatkan dari pemerintah. Kalau misalkan di Indonesia, kita akan dapatkan dari Dirjen Migas. Jadi setelah kita dapatkan akuisisi untuk mengeksplor blok ini, ini kita akan lakukan kontrak signing dengan pemerintah. Jadi dalam bentuk contractual system, yang di Indonesia itu ada dua, yaitu yang pertama PSC contract, production sharing contract, yang kedua adalah term yang baru growth split. Ini nanti mungkin bisa kita bahas nantinya, perbedaannya. Kemudian setelah kita mendapatkan blok itu, kita akan melakukan beberapa kegiatan eksplorasi. Jadi kita akan mencari keberadaan dari hydrocarbon yang ada di dalam blok itu. Jadi kegiatan eksplorasi ini mencakup kegiatan seismik maupun studi subsurface dan kegiatan sumber eksplorasi itu sendiri. Jadi ketika seismik sudah dijalankan, kita akan membuatkan study subsurface, di situ akan terlihat dari petanya, di mana posisi yang paling tepat untuk melakukan pengeboran eksplorasi. Pada saat kita membuatkan pengeboran eksplorasi, ternyata ada discovery. Kita akan lanjutkan ke step berikutnya, yaitu step appraisal. Jadi di step appraisal ini kita mendefinisikan berapa sih volume dan karakter hydrocarbon yang ada di bawah permukaan, di dalam kawasan blok kita, di field kita. Jadi tentunya ini juga ada studi juga dari setelah kita pengeboran, ada discovery, kita akan membuatkan re-study lagi untuk modelingnya. Kemudian dari re-study tersebut, kita lakukan posisi untuk mencapai di batas-batas struktur perangkap itu, kita lakukan pengeboran appraisal. Setelah pengeboran appraisal, ternyata ada hydrocarbon, kita akan mendapatkan estimasi perkiraan berapa sih hydrocarbon yang ada di dalam struktur tersebut. Setelah itu kita lakukan, ini namanya sanction, kita lakukan rencana pengembangan dari lapangan tersebut. Jadi berapa minyak yang akan kita produksikan, berapa cubic feet gas yang akan kita produksikan, ini pada step development. Jadi kita mengajukan namanya POD, plan of development ke SKK migas kalau di Indonesia. Jadi ke host government. Kita mengujikan ke SKK migas ini potensi hydrocarbon yang ada di bawah permukaan bumi, yang ada di field kita, kita akan produksikan dengan rate misalkan 10.000 barrel per day dengan 5 sumur. Jadi masing-masing sumur itu sekitar 2.000 barrel per day. Itu pada saat step development. Ketika step development ini kita lakukan, kita akan juga study juga, kita dapatkan namanya first hydrocarbon. Jadi first oil atau first gas. Oh ya, sebalik lagi pada saat development juga, untuk bedanya antara minyak dan gas. Kalau gas, pada saat kita development, itu kita akan cari pembeli dulu. Karena gas tidak bisa disimpan. Jadi ketika kita develop lapangan gas, kita tahu potensinya berapa, kita harus cari pembeli dulu sebelum kita melakukan pemboran. Itu bedanya minyak sama gas. Kalau minyak, kita bisa kita tamung dulu di tanker, setelah itu kita jual ke siapapun. Tentunya nanti pembagian hasilnya sesuai dengan term dari PSC maupun term dari growth split. Kalau term dari PSC itu pembagiannya 85% negara, 15% company. Sedangkan untuk gas, itu tergantung ada 70% negara, ada 30% company, ada juga yang 80% negara, 20% company. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan untuk development fase yang pertama, jadi kita juga ada update dari study itu sendiri, jadi kita akan melakukan development yang fase kedua atau fase ketiga. Jadi ini step pada saat kita produksi. Jadi pada saat produksi itu stepnya kita terus memproduksi minyak dan gas itu sesuai dengan kesepakatan kita pada saat kita pengajuan POD. Jadi berapa barrelnya, berapa cubic feet per D-nya yang kita produksikan. Dan di sini pun ada kegiatan-kegiatan lain untuk menjaga produksi itu tetap sesuai dengan yang ada di POD. Ya ini ada beberapa kegiatan yang berubah dengan sumur, ya ini kegiatan well maintenance. Jadi kita melakukan perawatan sumur, terus ada kegiatan well intervention, ketika kita mau buka tutup zona yang baru, terus ada kegiatan walkover. walkover ini ketika sumur tersebut ternyata ada masalah di bawah permukaan, ternyata kita harus menembak zona yang lain untuk memproduksikan itu ada kegiatan walkover. Kemudian ada juga kegiatan stimulation, jadi ketika sumur itu memproduksikan scale, kita akan melakukan injection dengan kemikal khusus, itu merupakan kegiatan less stimulation. Ketika produksinya sudah mulai berkurang, ini si company akan melihat dari siklus, dari production profilnya, dari cash and inflow-nya juga, ketika sumur itu sudah mati, maka akan dilakukan kontrak expiry. Jadi mengikuti term yang awal, jadi ada kegiatan namanya abandonment. Jadi sumur itu ketika sudah mati, sumur itu harus dipotong, dan semua surface facility harus dipindahkan, jadi kita meninggalkan lapangan tersebut sesuai dengan kondisi awal dari lapangan itu tersebut. Jadi ada kegiatan decommissioning untuk platformnya, ada kegiatan abandonment untuk sumurnya. Oke, next, ini untuk offshore yang ada di Indonesia, jadi di lingkaran-lingkaran yang warna merah muda, jadi ini adalah blok yang mulai dari Aceh, ini ada blok andaman, ini merupakan blok yang deep water, kemudian kita ada blok di North Sumatra offshore, ini hampir mayoritas adalah shallow water, sekitar 7 meter, ini membutuhkan rekhusus juga. Terus ada blok Malacca Street, Selat Malacca, dan ini yang paling terkenal adalah blok Natuna, di mana di sini juga perbatasan langsung dengan Malaysia, dengan Cina juga, terus di utara Jawa, di sisi barat kita ada North West Java, itu adalah salah satu blok offshore juga, dan ini yang di bagian timur adalah untuk North East Java, itu ada blok offshore juga, ini shallow water juga, jadi ini bisa kita lakukan dengan jackup, yang di West Java juga kita bisa drill dengan jackup, terus yang di Kalimantan kita ada dua, yang pertama untuk di blok Ambalat, ini deep water, terus di Delta Mahakam, ini variasi dari di sini kebanyakan daerah rawa-rawa, daerah deltaik, itu kita drill juga dengan menggunakan rig yang khusus untuk daerah rawa-rawa. Kemudian untuk yang di Selat Sulawesi, ini merupakan blok deep water, jadi ini merupakan palung ya, sorry ini bukan palung, apa istilahnya, palung lah, jadi Selat Makassar ini kebanyakan eksplorasi, jadi hanya satu yang udah dalam stage development untuk di waternya, ini Endi, Indonesia, terus yang bergerak ke arah selatan di daerah timur, ini kita ada namanya blok timur juga, ini juga salah satu alasan kenapa timur lepas dari Indonesia, karena di sini juga merupakan blok minyak besar juga, terus di daerah laut ini adalah blok Masela, dekat dengan Papua, di daerah Maluku, terus di daerah kepala burung itu sendiri. Jadi ini gambaran lapangan offshore yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang tanya kenapa di sini tidak ada lapangan offshore, karena di sini kan ring of fire, jadi kebanyakan lapangan minyak dia kan menjauhi dari ring of fire, sedangkan di daerah Jawa Timur, dia dekat dengan ring of fire tentunya, karakteristik dari lapangan tersebut juga berbeda, kalau misalkan kita bandingkan dengan yang lainnya. Jadi masing-masing karakter blok-blok yang ada di Indonesia itu berbeda-beda, jadi membutuhkan desain juga yang berbeda-beda juga. Oke, next. Ini untuk dari tipe sumurnya, jadi untuk yang tadi yang saya sampaikan, ketika kita eksplorasi, itu kebanyakan sumurnya adalah sumur vertikal, jadi kita melihat di situ ada hydrocarbon atau tidak. Terus ketika di situ ada hydrocarbon, ini adalah original well recovery, kita akan melakukan study berapa sebarannya, dan di situ kita akan melakukan upper share well, itu juga merupakan kebanyakan sumur vertikal. jadi kita melihat batas dari sebaran hydrocarbon yang ada di bawah permukaan. Setelah semua terconfirm dengan model subsurface yang baru, kita akan lakukan step untuk development sumur pengembangan. jadi sumur pengembangan ini kebanyakan sumur direksional, jadi kita lakukan pembuaran secara berarah untuk memperbanyak exposure yang ada di dalam lubang. Jadi kita lakukan, ada juga yang sumur horizontal, jadi semakin banyak exposure di dalam lubang itu, maka semakin banyak produksi yang akan kita hasilkan. jadi untuk pada saat development juga, biasanya kita bangun platform, itu ada di tengah, di lapangan, jadi kalau misalkan kita lihat dari peta yang di pojok kiri, ini adalah peta sebaran dari hydrocarbon untuk lapisan batuan reservoir tertentu. Jadi kita ada beberapa reservoir, dan di sini posisi yang tengah ini adalah platform kita, sedangkan targetnya ini kita bisa tersebar, jadi kebanyakan ini adalah sumur horizontal, jadi kalau lihat dari sisi yang trajectory, trajectory sebelah kanan bawah, itu kita lihat bahwa kedalamannya itu bisa dikatakan perbandingannya mungkin satu, tapi untuk yang ke kanan kirinya, untuk horizontal itu bisa lebih dari dua perbandingannya. Dan kalau misalkan di dalam drilling itu sendiri, kita ada istilahnya namanya ERD, Extended Reach Drilling, di mana posisi yang kita akan capai, target yang di ujungnya, itu lebih panjang daripada kedalaman vertikal dari sumur itu sendiri. Jadi kita ngebor, misalkan kalau misalkan di Brawijaya, kita hariknya ada di Brawijaya, itu posisi target kita itu ada di, mungkin ada di stasiun Kota Lama, gitu lah. Jadi kita akan lakukan pengeboran secara berarah atau maupun secara horizontal. Oke, next. Ini kalau untuk dari well skematik, mungkin dari webinar sebelumnya, untuk yang dasar operasi pemboran, jadi dari skematik itu sendiri, satu sumur itu ada beberapa casing. Jadi kita akan lakukan pemboran. Kenapa ada beberapa casing? Karena kita akan memastikan kita bisa meraih reservoir itu dengan aman. Jadi tiap-tiap casing itu ada fungsinya. Jadi sepertinya untuk conductor pipe, jadi fungsinya untuk melindungi kita dari lapisan atas batuan yang dekat dengan si bed, yang di mana itu pengendapannya masih cukup mudah. Jadi di situ formatnya unconsolidated, jadi mudah untuk menyebar. Terus untuk surface casing, biasanya di sini ada perbedaan batuan juga, ada permasalahan juga. Jadi misalkan ini daerah shell, shell-nya reaktif, atau daerah karbonat, di mana di sini ada total loss. Jadi ada semacam gua, bisa dikatakan gua, jadi ketika kita ngebor, kita akan fluida pengeboran gitu akan langsung hilang. Dan ketika di bawah ada tekanan, tentunya kita bisa menyatukan dua format yang berbeda dengan dua karakteristik yang berlainan, itu jadi kita harus kita pisahkan sampai kita mencapai di target reservoir. Setelah kita capai di target reservoir, kita akan case dengan production casing. Production casing ini bisa kita cement, bisa non-semented. Jadi bisa kita tembak, maupun kita langsung produksikan. dan hidrokarbon, sorry, hidrokarbon ini akan kita produksikan melalui pipa yang namanya tubing, jadi production tubing. Production tubing ini ukurannya variasi, jadi mulai dari 2, 3, 8, 1, 7, 8, sampai ke ukuran 7 inch. Tergantung dari besarnya reservoir itu sendiri, dan produksi ininya berapa. Jadi semakin besar, semakin besar juga pipa untuk tubing yang kita gunakan. Oke, jadi berikutnya ini merupakan step pemboran. Jadi kita akan melakukan pemboran untuk open hole, drilling, jadi kita drill lubang dengan ini ujungnya namanya bead, ini ada BHA, bottom hole assembly, di situ ada beberapa perangkat untuk melakukan perekaman terhadap data-data subsurface, diatasnya namanya deal pipe, sedangkan pasar pemboran kita juga mempompokkan namanya fluida pemboran, jadi untuk mengangkat cutting, atau batuan yang kita bor, sisa batuan yang kita bor, untuk sampai ke atas. setelah kita sampai ke kedalaman tertentu, di mana kita harus berhenti untuk tiap section-nya, kita akan berhenti, terus kita akan cabut rangkaian pipa pemboran tersebut, kemudian kita masukkan namanya casing, jadi ini bentuknya casing, jadi kayak pipa pipa besi biasa saja, kemudian setelah sampai dasar, kita lakukan penyemenan, jadi kita lakukan semen, kita pampakan semen untuk meletakkan semen itu ada di antara casing dengan lubang, jadi ini seperti pondasi, kalau misalkan rumah itu adalah pondasinya, jadi kita kita memastikan di belakang ini ada semen, jadi kalau misalkan kita ngebor berikutnya, ternyata ada hidrokarbon, hidrokarbon itu tidak akan lewat dari sisi-sisi antara casing dengan lubangnya, karena ada semennya, jadi dia akan masuk ke dalam pipa, oke, ini lanjut, kalau misalkan sudah kita semen, semennya sudah keras, kita lakukan untuk pemboran untuk seksion berikutnya dengan ukuran yang lebih kecil, ini secara umumnya, kemudian ini adalah kita namakan wellhead dan Christmas tree, jadi Christmas tree ini merupakan rangkat yang bisa kita atau berapa jumlah minyak atau gas yang kita produksikan lewat tubing daddy, jadi kita bisa buka tutup ini lewat namanya Christmas tree, jadi ini adalah contoh yang sebelah kiri adalah contoh untuk surface Christmas tree yang ada di platform, sedangkan yang di sebelah kanan ini untuk di daerah deep water subsea, jadi ini ada stasiun pengumpul, jadi Christmas tree ini akan ada di bawah permukaan air, dekat dengan dasar laut, jadi hidrokarbon ini akan produksikan sampai ke ini stasiun pengumpul, kemudian akan dipompa ke atas, baik itu langsung ke EPSO maupun ke platform, submersible platform, oke, mungkin di sini ada pertanyaan, sebelum lanjut ke berikutnya, mohon maaf sebelumnya ada pertanyaan dari live youtube, oke, akan saya bacakan ya, ini dari Tajib, dari pertanyaannya, bisa share kejadian di Gulf of Mexico, Deep Horizon, penyebabnya apa dari sisi proses pembuaran? oke, itu sebetulnya cukup kontroversi juga, jadi kalau dari yang kita lihat itu ada banyak versi, di internet juga ada banyak versi, tapi untuk kebanyakan yang kita pahami, itu ada kegagalan cementing, jadi hidrokarbon itu, minyak itu lewat melalui yang tadi saya jelaskan antara casing dengan lubang, jadi di mana semen tersebut gagal untuk menahan aliran minyak tersebut, sedangkan di atas kita ada namanya BOP blowout preventer itu juga terjadi kegagalan di situ jadi ada dua kegagalan dari sisi semen dan kegagalan dari sisi BOP-nya jadi menyebabkan blowout dan terbakar dan sebetulnya apa yang kita lihat di film Deepwater Horizon itu apa ya Hollywood banget jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di jurnal maupun di operasi kita jadi itu kalau kita lihat ya benar-benar Hollywood cowboy banget jadi orang baru datang tiba-tiba langsung ke rig floor tanpa menggunakan peralatan pengaman diri PPI yang cukup dia langsung ke atas ngobrol-ngobrol sebetulnya itu Hollywood banget tidak sesuai dengan prinsip operasi pemboran kita dimana safety number one jadi sebetulnya ketika kita naik itu kita ada briefing apa yang terjadi di lokasi kejadiannya apa aja terus kita akan ganti dulu kita ada sesi juga sama tim itu sebetulnya jadi tentunya untuk sharing kejadian Deepwater Horizon itu bisa seharian kali ya jadi rangkumannya betul betul mas halo mas Agung bisa ditambahkan iya bisa jadi satu webinar lagi tuh mas Muhammad Hilmi mas Fajar betul-betul karena cukup kontroversi juga jadi ada dari sisi kontraktornya bagaimana dari sisi pemerintahnya bagaimana dari sisi kampaninya gimana itu banyak versinya dan apa yang kita lihat di TV itu bisa dikatakan saya boleh bilang tidak mempresentasikan kejadian sebenarnya itu kalau dari sisi pemborannya kalau dari sisi filmnya memang cukup menarik untuk disimak drama-dramanya tapi kalau dari sisi tekniknya juga mungkin agak melenceng jauh dari seorang elektrisian bisa menangani sumur itu juga aneh juga tidak sesuai dengan skop pekerjaannya dan itu tidak boleh dilakukan kalau misalkan di pekerjaan kita oke mungkin ada pertanyaan yang lain mohon maaf Pak tadi ada dari Mas Pak Izal mau bertanya silahkan Mas Pak Izal untuk mengaktifkan mikrofonnya oke terima kasih mas atas pertanyaannya saya cuma mau tanya kan tadi kan ada salah satu contoh yang multiple multiple well ya tadi yang dari satu sumur terus itu banyak nah itu itu tuh nanti kalau sampai atas itu apakah satu BOP atau tetap beberapa BOP gitu jadi sebetulnya ada dua mas ada satu namanya multilateral jadi multilateral ini kita ada satu lubang cuma di bawahnya ini kita bercabang tapi kalau yang ini sebetulnya di atas itu ada slot-slotnya jadi satu lubang ini satu sumur jadi pada saat kita pembohoran ya satu BOP aja tapi pada saat yang satu lagi yang saya katakan sebelumnya itu ada teknologi namanya multilateral well itu dari satu lubang kita bisa jadi kayak fishbone kayak tulang ikan ya itu kita bisa bercabang kemana-mana jadi kayak di daun gitu istilahnya itu kita bisa cabang itu cuma cukup satu lubang aja di atasnya jadi kalau kita lihat dari sini ini yang di sisi yang sebelah kiri ini satu Christmas tree satu yang kuning ini satu pipa ini merupakan satu sumur sama juga yang untuk yang sapsi ini satu pipa ini adalah satu sumur tapi kalau misalkan untuk sumur yang multilateral itu satu pipa di atas tapi di bawahnya itu bisa ada cabang dua atau misalkan sampai cabang empat gitu tapi cukup cukup jarang tergantung dari formasinya bisa kita lakukan multilateral atau tidak oke sudah cukup jelas oke terima kasih mas oke oke mungkin kita lanjut ke gambaran untuk peralatannya itu sendiri jadi ini saya akan coba sharing mengenai offshore rig platform platform ini karena bukan bidang saya jadi saya cuma bahas sekilas dan ada namanya vessel jadi selain kedua ini jadi untuk offshore rig ini untuk kita ngebor production platform ini untuk kita produksi vessel ini adalah salah satu peralatan pembantu lah istilahnya pembantu untuk bisa melakukan kedua ini oke dari tipe rignya itu sendiri itu kebanyakan dibedakan berdasarkan kedalaman air kedalaman air yang akan kita lakukan pemboran jadi kalau lihat dari sebelah kanan ini adalah land rig yang sebelah sini adalah drilling budge atau swamp budge itu bisanya untuk di shallow water di kedalaman 7 meter sebentar gitu terus yang kedua ada jack up rig ini bisa sampai kedalaman air 500 feet jadi ini jack up jadi maksudnya jack up itu dia bisa self elevated menggunakan kakinya itu jadi kakinya ini akan ditancapkan ke dasar laut jadi kayak di bahasa malangnya dijeje sampai ke atas gitu ya itu itu untuk self elevation rig terus ada kedua ya ini saya misak marsibel sama drill ship ini hampir sama jadi ini kebanyakan untuk laut dalam jadi untuk semi submersible ini bisa dianalogikan untuk yang bagian pontonnya ini adalah seperti kapal slam jadi disini ada balas tank yang bisa jadi pada saat kita mobilisasi pindah dari satu lokasi ke satu lokasi yang lainnya itu dia kondisi terapung tapi ini untuk semi submersible dia tidak bisa jarak jauh karena dia tidak tahan ombak kalau misalkan pada saat kondisi floating kondisi terapung ketika dia sudah pada posisi di lokasi titik yang ditentukan dia akan membenamkan ininya jadi kalau misalkan untuk yang deep water yang tidak cukup dalam ini untuk station keeping jadi untuk memastikan rig ini ada di posisi dia menggunakan jangkar jadi ada 6 atau 8 jangkar yang diperlukan untuk posisi ini juga tapi kalau sudah cukup dalam tentunya seberapa panjang jangkar itu yang jadi masalah itu kenapa came up dengan dynamic positioning jadi masing-masing sudut dia ada traster kalau ini drill ship jadi ini sebetulnya seperti kapal laut kepala laut biasa jadi dia bisa pindah dari satu tempat ke tempat lainnya cukup cukup mudah dan dia bisa pakai jangkar maupun pakai dynamic positioning juga jadi dua-duanya ini untuk kedalaman laut di atas 500 feet jadi 500 sampai 10 ribu atau sampai 12 ribu feet oke ini dari rigsensus itu sendiri seberapa banyak rig offshore rig yang ada di dunia itu di tahun 2019 itu ada census dari NOV perusahaan satu perusahaan NOV untuk dealing batch itu ada 4 rig submersible ini untuk laut dangkal itu ada 2 rig terus untuk jack up sendiri itu total ada 455 rig pada saat itu 322 aktif kemudian di semi submersible itu ada 104 rig terus untuk tender rig itu ada 21 rig real ship ada total sekitar 94 rig jadi kalau lihat dari sebarannya di dunia itu yang paling kanan itu yang paling banyak itu ada di middle east jadi sekitar 25,8% itu armada offshore itu ada di sana sedangkan sisanya dia tersebar di south east asia itu 8,7% termasuk indonesia malaysia terus ada di west afrika di laut hitam ini danau ya terus sentral amerika itu jadi cukup banyak untuk armada offshore terus kita lanjut ini adalah rig yang pertama swamp buds rig jadi ini adalah rig yang digunakan untuk melakukan pemboran di daerah rawa-rawa atau daerah yang memiliki kedalaman laut cukup dangkal sekitar 10-25 feet sekitar ya 3-7 meter jadi disini ini kalau kita teman-teman lihat ini merupakan daerah sungai kebanyakan daerah sungai atau daerah delta itu dia memakai barge memakai ponton yang diatasnya ini ada rignya dan disini ada ini cukup besar juga ada helikopternya juga untuk mobilisasi personel terus peralatan-peralatannya itu ada di bars yang didorong sama takbot ini kebanyakan ada di Amerika di daerah rawa-rawa yang banyak buayanya di Nigeria maupun di Kalimantan di Indonesia di delta mahakam ini kita cukup banyak juga untuk operasi di daerah suam di daerah delta mahakam untuk kapasitas rignya itu kebanyakan kurang dari 3000 hp kalau untuk jack-up itu mayoritas sampai 3000 hp atau ke atas oke berikutnya ini adalah jack-up rig jadi jack-up rig ini memakan tipe rig yang kita gunakan di kedalaman di atas sekitar 15 meter sampai sorry di atas 15 feet sampai ke 500 feet jadi tergantung dari berapa panjang lagnya itu sendiri sampai ke 500 feet karena ada beberapa yang maksimum itu cuma sampai sekitar 350 feet aja untuk water depth-nya aja gitu kemudian ini rig yang paling banyak di dunia karena kalau lihat dari yang tadi untuk posisi pengendapan dari hasil karbon di daerah offshore itu kebanyakan di daerah continental margin daerah perairan perairan dangkal dan itu rig ini yang paling banyak kita gunakan jadi rig ini dia bisa kita lakukan pemboran di atas platform jadi kalau lihat yang kuning kuning adalah platform jadi ada platform produksi jadi mungkin kita sering salah antara rig sama platform jadi kalau rig itu yang kita lihat yang sebelah kiri ini ini namanya JK rig sedangkan platform production platform itu adalah anjungan produksi dimana disini minyak akan diproses maupun akan dialirkan ke stasiun mengumpul di FPSO maupun ke ke darat oke terus satu satu lagi ini tender assisted rig jadi ini rig ini hanya bisa dilakukan untuk pemboran pengembangan karena rig ini didirikan di atas platform jadi kalau kita lihat tadi ini platform yang kecil ini dia ada daerah untuk kita mendirikan rignya jadi rig ini bisa bergeser-geser antara ke slot satu ke slot yang lainnya tapi untuk perlaparan pendukung lainnya itu dia ada di bars jadi dia kalau teman-teman lihat ini ada jangkar tali jangkar ini yang dia mempertahankan posisi untuk di lautnya jadi orang akan melalui satu jembatan ini dan ini cukup banyak memakan korban jadi kalau bisa dikatakan platform ini adalah fix dia kondisinya tetap karena sudah ada kakinya sudah ada fondasinya sedangkan bars ini posisinya terapung jadi dia akan naik turun jadi ketika orang turun dari jembatan atau maupun naik dari jembatan ini cukup beresiko juga kalau tidak ada trainingnya jadi butuhkan training untuk naik turun dari jembatan itu sendiri terus ini semua perlengkapan ini ada di sini orang tidur juga ada di sini jadi kerja di tender buds ini cukup cukup apa ya cukup menderita juga bisa menderita karena kita tidur dengan posisi naik turun jadi orang paling banyak mabuk laut itu ada di sini karena ini ada dibanyakan di perairan dangkal dimana ombaknya juga cukup besar juga jadi kalau misalkan kita pada saat monsoon season itu polisi perusahaan itu mengajurkan tidak adanya kegiatan pemboran dengan menggunakan buds karena resekunya cukup besar karena buds ini bisa terbalik atau airnya bisa masuk oke dan untuk satu syarat untuk bisa melakukan pemboran menggunakan tender assist rig ini adalah rignya juga cukup besar dan kemampuannya juga sudah diberhitungkan dari awal pada saat pembangunan platform itu sendiri untuk menahan bobot dari rig itu sendiri maupun pada saat kita melakukan pemboran pada saat kita running casing oke ini rig berikutnya ini yang kita lihat di film Deepwater Horizon ini adalah semi-submersible rig jadi di bawah ini merupakan ponton jadi balas tank yang bisa kita tenggelamkan atau bisa kita naikkan jadi ini kebanyakan digunakan untuk pemboran eksplorasi maupun development dengan kedalaman air sampai 10.000 feet jadi untuk station keepingnya biar dia tidak terseret sama arus laut itu bisa pakai jangkar mooring dalam hal ini bahasa inggrisnya atau maupun pakai dynamic positioning jadi di masing-masing pontonnya ini dia ada traster ada baling-baling yang dikendalikan dengan kontrol unit di dalam yang terkonek dengan satelit jadi untuk memastikan rig ini tidak berpindah posisi oke ini adalah evolusi dari submersible rig jadi untuk semi-submersible rig itu familiar dengan namanya generation jadi mulai dari first generation sampai yang terakhir itu untuk fifth generation sampai seventh generation jadi bedanya untuk yang first generation itu mulai dari yang pertama tadi yang apa untuk proyek di Amerika tadi tahun 61 sampai tahun 72 dia konvensional mooring dia tidak ada top drive dia pakai rotary table untuk drillingnya kemudian second generation tahun 73 sampai tahun 79 ada peningkatan untuk water depth sampai 2000 konvensional mooring tetap tidak ada top drive kemudian di generasi ketiga itu tahun 80 sampai 85 water depth nya bisa sampai 4000 itu sudah ada dynamic positioning jadi ini adalah dynamic positioning awal kemudian generasi ketiga juga sudah didesain untuk harsh environment tapi masih tidak ada top drive terus yang generasi berikutnya generasi 4 tahun 86 sampai tahun 97 itu water depth sudah sampai 6000 dia bisa mooring bisa pakai dynamic positioning dan disini sudah ada top drive di tahun 86 terus di generasi kelima ini beberapa warik juga masih kita gunakan juga ini maximal water depth sampai 10.000 dia sudah ada dynamic positioning dan sudah ada top drive dan ini yang menarik untuk generasi ke 6 sama generasi ke 7 jadi ada namanya dual derrick jadi derrick istilahnya menaranya itu ada 2 jadi kita bisa lakukan dual activity di situ jadi pada saat kita lakukan pemboran kita bisa melakukan persiapan untuk running casing jadi ketika pemborannya selesai kita bergerak dikit ke sisi sumurnya kita bisa langsung running casing jadi waktunya bisa kita optimize oke berikutnya ini adalah untuk drill ship drill ship ini kebanyakan untuk eksplorasi kenapa untuk eksplorasi karena uncertainty di bawah itu cukup besar jadi kita ketika kita melakukan pemboran dengan drill ship ketika di bawah ada shallow gas itu kita bisa langsung pindah itu kelebihan dari drill ship itu kenapa sering digunakan untuk eksplorasi semua-semua eksplorasi sedangkan kalau pakai yang semi-submersible itu dia pindahnya tidak bisa secepat dengan drill ship dan untuk dynamic positioning juga kebanyakan untuk semua eksplorasi kita melakukan pemboran dengan dynamic positioning instead of mooring kalau mooring kita tidak bisa pindah tapi plus minus dari mooring maupun dynamic positioning yang pertama kalau misalkan dynamic positioning dia konsumsi bahan bakarnya besar banget karena trusternya terus bekerja untuk menjaga posisi tetap di titik yang ditentukan sedangkan kalau untuk mooring kekurangannya ya itu tadi kita tidak bisa pindah kalau misalkan ada apa-apa dan kebanyakan drill ship ini juga kita ada dual rig sorry dual derik jadi derik yang satu bantuan kita drilling derik satunya untuk persiapan untuk running casing atau maupun untuk run riser ini dan drill ship juga ada evolusinya juga jadi mulai dari generasi pertama sampai generasi yang terakhir generasi 5 6 7 jadi sebetulnya ini sama cuma perbedaan itu ada di deep water jadi generasi pertama cuma 1000 generasi kedua 1500 generasi ketiga 3000 generasi keempat 7000 dan di generasi 4 ini DNA positioning ini sudah ada dan varian deck load kapasitas dari deck kapal itu sendiri juga mengalami peningkatan sampai 8000 ton karena kan dia mengapung jadi kita tidak bisa menaruh banyak peralatan di situ jadi tergantung dari variable deck load kemudian generasi 5 sampai 7 ini sudah bisa untuk dual activity dan generasi 7 ini untuk yang produksi 2010 sampai sekarang jadi ini generasi yang terbaru dimana di dalamnya cukup banyak peralatan-peralatan yang sudah advance jadi semuanya by wire semua itu di generasi 7 oke lanjut ini untuk macam-macam platformnya ini untuk anjungan produksi untuk sumur-sumur pengembangan yang sudah produksi jadi untuk yang pertama itu fix platform ini untuk yang sell water sampai 300 sorry sampai sekitar one load itu sekitar 250 feet kemudian ada namanya compliant tower dia juga ada fondasi juga terus dia ada mini TLP tension lag platform jadi ini semacam kalau apa ya kalau kita analogikan itu kayak balon kita kasih pemberat jadi kita jangkarin terus dia semi terapung disini jadi dia tidak bisa posisinya bisa ditahan terus ini untuk yang laut agak dalam juga ini untuk yang besar konfesional tension lag platform terus dia ada semi floating production facility jadi ini sama hampir sama kayak semi submersible tapi untuk produksi terus disini untuk yang traspar ini untuk laut dalam jadi kita ada subsea manifold untuk subsea christmas tree subsea wellhead dan christmas tree yang saya bahas yang sebelumnya tadi ada selection pengumpulnya di dasar laut baru di pompa ke atas ke traspar maupun classic spar ini dan disini ada control buoy jadi sebetulnya ini untuk ngontrol dari posisi dari spar itu sendiri terus disini kita ada FPSO namanya floating production storage of loading jadi ini adalah satu tanker besar dimana disini juga ada processing juga untuk misalkan hydrocarbon itu dari minyak dari sorry dari liquid yang dari sumur kita pisahkan untuk airnya untuk minyaknya untuk gasnya itu juga bisa dilakukan di FPSO dan ini bisa kita kombinasikan FPSO ini dengan subsim maupun dengan fixed platform jadi fixed platform ini ini kan dia tidak ada storage nya dia bisa storage oil nya storage minyaknya itu di FPSO jadi ketika FPSO nya sudah penuh nanti tanker akan datang untuk transfer minyak itu ke pembeli jadi kita jualnya itu melalui FPSO jadi pembeli akan mengirimkan tanker untuk mengambil minyak sedangkan untuk gas itu kita lewat pipa bawah laut ke shore ke receiving offshore facility maupun ada juga yang ke FPSO jadi ada juga floating yang dia langsung merubah ke compress natural gas itu yang biasanya untuk dikirim ke Jepang atau juga yang yang di badak itu kita lewat pipa bawah laut untuk jadikan ke LNG oke ini untuk yang vessel jadi pada saat kita lakukan kegiatan pemboran itu ada beberapa vessel yang kita vessel ini kapal laut kapal laut yang kita gunakan jadi untuk memidahkan rig jadi untuk jack up kita menggunakan AHTS anchor handling tug vessel jadi dia ada untuk gulungan kabelnya untuk gulungan kawat untuk menarik dari jack up itu terus juga untuk bisa untuk muring untuk meletakkan jangkar dari semi-submersible drill ship maupun jack up pada saat kita approaching platform kemudian kita ada tuck vessel ini biasanya untuk dorong barge kita ada fast crew boat kalau misalkan lokasinya tidak jauh dari shore tidak jauh dari darat dan bisa ditempuh dengan boat untuk personel kita mobilisasi menggunakan fast crew boat terus kita ada supply vessel jadi supply vessel ini untuk mengambil dan mengambil peralatan pemboran dari darat ke rig atau ini menggunakan supply vessel supply vessel juga digunakan untuk mentransfer bahan bakar bahan bakar dari apa dari pelabuhan ditaruh di tangkinya supply vessel kemudian ditransfer ke tanggi rig itu untuk bahan bakarnya kemudian untuk kebutuhan air untuk potable water juga untuk kebutuhan flida pemboran juga kita melalui supply vessel jadi AHTS dengan supply vessel ini sebetulnya hampir salah di dalamnya juga kita bisa storage bahan bakar maupun air maupun bisa juga di decknya ini kita dengan apa untuk peralatan pemboran cuma bedanya ada ini nih ada gulungan kabel jadi untuk narik untuk towing bridle jadi untuk kabel towing untuk menarik si rignya sendiri kalau di supply vessel dia tidak ada terus bedanya juga untuk supply vessel dia decknya cukup luas lebih luas sekali dibandingkan dengan ADS terus ada satu lagi ini namanya seismic survey vessel ini kapal yang di dalamnya isinya komputer semua kalau basah kasarnya jadi ada processing unit untuk seismic itu ada disini semua pada saat kita lakukan seismic di offshore terus ini yang paling bawah pojok kanan ini heavy lift vessel jadi ini sebetulnya hampir mirip kayak semi kapal selam kayak u-boat jadi ini bisa tenggelam sebagian decknya untuk ngangkut semi submersible maupun jackup rig karena semi submersible dia tidak bisa berlayar sendiri untuk jarak yang cukup jauh karena bisa nguling sama dengan jackup juga kalau misalkan kita mobilisasi dari Afrika ke Asia itu biasanya pakai heavy lift jadi kita naikkan ke kapal yang cukup besar ini untuk mobilisasi yang cukup jauh oke terus ini untuk susunan dari personel yang ada di offshore jadi secara garis besar ada tiga line line yang pertama ada line company ini ada line oil company dari mulai engineering engineering supervisor well side geologist well side engineer hsc officer material man technical limit ini adalah orang-orang perusahaan minyak jadi kalau misalkan petronas ini adalah orang-orang petronas sedangkan line yang kedua adalah service company service company ini adalah perusahaan-perusahaan kontraktor kita jadi sesuai dengan scope pekerjaannya masing-masing jadi ada matlogger dia bekerja di matlogging unit untuk ngambil data selama pengemuran ini adalah black box-nya drilling terus ada directional drilling sama DDMWD LWD engineer ini sebetulnya ini adalah untuk pemburan berarah dan ngambil data pada saat kita drill terus ada matengineer dia yang bertugas untuk membuat drilling fluid pada saat kita memboran ada sementer jadi ini ada bahasa kasanya tukang semen yang mempakan semen pada saat kita selesai running casing ini ada casing hand crew bertugas untuk make up casing sampai ke bawah terus ada well head specialist ada complexion crew well test crew sleep land crew sampai ke vessel captain ini adalah line service company dimana command line-nya itu langsung mendapatkan perintah dari drilling supervisor jadi well set geologist ini semua drilling supervisor terus line yang yang ketiga yang paling besar ini adalah line untuk rig personnel jadi rig itu di kepalai pimpinan paling atas itu namanya rig UAM atau kalau misalkan di rig darat itu biasanya rig superintendent atau apalah itu rig UAM offshore installation manager itu dia pimpinan tertinggi dari rig itu sendiri bisa dikatakan kapal itu kapten kapalnya tapi ini untuk jack up rig sedangkan untuk yang drill ship dia sebetulnya ada satu lagi ada line kapal jadi persis sama kayak kapal-kapal biasa jadi ada rig UAM ada vessel captain itu sedangkan untuk di bawahnya itu dia ada beberapa line jadi untuk yang line pemboran yang berhubungan langsung itu mulai dari penter penter ini apa ya paling bawah ini bisa dikatakan bahasa khasannya kuliangkut bagian yang disuruh-suruh terus ada roughneck dia juga ini terus ada roughneck ini ada dua dia yang bekerja di deck sama yang bekerja di floor floorman direct floor terus ada namanya derrickman dia yang naik ke atas untuk ngikat drill pipe menyusun drill pipe ini derrickman terus naik pangkat dia jadi asisten driller dia fungsinya untuk mengkoordinasi orang-orang ini membantu si driller driller ini adalah orang yang mengoperasikan pemboran itu sendiri jadi dia yang mengoperasikan hoisting system itu dari driller terus ada turpusher dia yang mengkoordinasikan semua sebelum laporan ke rik OAM terus disini ada busmaster pak permisi pak mohon maaf pak pajar ya sekedar mengingatkan untuk pemboran materinya sampai 14.45 ya pak oh oke kepanjangan ya oke oke terus ya terima kasih mas ada busmaster ini lebih ke kayak kapal ya ada crane operator wadah crew untuk makan ininya terus ada radio operator ada welder ini bisa dilihat itu untuk dealing personnel jadi kebanyakan ada tiga line jadi line company man line service company sama line dari rik itu sendiri oke berikutnya untuk major offshore equipment bisa dilanjutkan oleh boss saya mas Agung silahkan mas oke thank you mas Fajar sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari yang sebelum-sebelumnya bisa di move ke next slide mas oke ada kok ada pertanyaan pak oke boleh dari 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 feature live itu tadi dari mas Albert dari Star Energy untuk kasus lumpur Lapindo di lumpur Sidoarjo berdasarkan kejadian dari ilmu pengeboran itu kejadian atau kesalahan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu pak terima kasih jadi ini hampir sama kayak yang tadi di Water Horizon jadi ada beberapa versi juga jadi ada versi kesalahan pengeboran ada versi natural disaster jadi kalau yang kesalahan pengeboran itu karena apa setting depthnya itu lebih dalam jadi dia sampai menembus ke ada namanya Mark Volcano tadi jadi seharusnya set casing duluan dia lanjut ngebor jadi ada masalah yang berikutnya diatasnya total loss yang dibawahnya ada kick dari Mark Volcano itu terus kalau yang versi natural disaster jadi pada saat pemboran itu ada gempa Jogja jadi disitu ada Watukosek vault dan Watukosek vault itu unsealing jadi disitu ada garis Mark Volcano dari Gunung Arjuna sampai ke utaranya Madura itu ada satu line itu dia vaultingnya bergeser dan ada istilahnya sisipan lah disitu di dekat area pemboran tapi untuk versi yang benar yang mana itu walau alam karena dua-duanya juga sama jadi ada banyak versi mungkin mas Agung bisa menambahkan oke yang pasti dua kejadian itu yang satu di dunia internasional itu di Potter Horizon 2010 itu dan mungkin di kita khusus di domestik itu ada kejadian Lapindo Brantas atau Lumpur Sidoarjo yang pasti dua kejadian itu banyak pelajaran yang bisa diambil bahkan mungkin nanti saya usul ke Panitia itu bisa jadi satu webinar sendiri ya masing-masing satu jadi itu bisa dua seri webinar kalau untuk yang ingin mengetahui lebih lanjut kebetulan saya juga untuk yang di Potter Horizon itu kita jadi materi untuk satu minggu kuliah khusus untuk well integrity pada saat itu nah jadi yang pasti pelajaran yang terpenting ini juga jadi bridging untuk nanti saya masuk ke materi yang saya ingin sampaikan itu gak gampang ya kerja-kerja seperti kita ini dimana kita harus terkungkung di dalam khususnya pekerja di RIG di lupas pantai itu kita kerja dengan banyak orang tadi Mas Fajar sampaikan ada 120 orang kalau menurut saya saya boleh ambil satu yang masalah paling penting dari semua itu kalau kita mau ke lokasi pasti kita udah punya pengetahuan kita udah di training udah punya sertifikasi tapi yang paling penting itu adalah komunikasi jadi saat kita kerja di lokasi yang tertutup 120 orang itu kita harus bisa terus komunikasi dan memang kalau dilihat-lihat itu semua masalah itu terjadi karena banyak kesalahan-kesalahan yang ada miskomunikasi di situ khususnya misalnya kita ambil contoh di yang kejadian Lumpur Sidoarjo kejadiannya itu di akhir pekan sama seperti kita sekarang ini ada hari Minggu siang-siang mungkin pada ngantuk-ngantuk dengerin dua orang ngomong tentang apa ini jadi banyak hal lah yang kita bisa ambil dari situ cuman yang pasti yang ingin saya garis bawahi itu posisinya adalah di komunikasi khususnya di multi-cultural multi-national juga gitu ya mungkin itu tambahan dari saya gimana kita lanjut atau mau ada pertanyaan lagi silahkan dilanjut dulu pak oke nah ini sebenarnya saya gak akan terlalu panjang lebar semua peralatan pengeboran ya baik itu di pengeboran darat atau di pengeboran laut itu bisa terbagi dalam 6 major equipment ini ya peralatan-peralatan besar ini dulu kita di saat zaman saya kuliah kalau gak salah sekitar semester 5 juga sama seperti kalian saya ada mata kuliah 3 SKS itu mengenai peralatan pemboran dan kita harus hafal ini apa fungsinya karena memang banyak istilah-istilah atau jargon-jargon yang khusus kepada industri ini saja gitu loh mungkin nanti di luar 6 ini itu ada juga untuk offshore yang tadi mas Fajar sebutkan ada namanya marine system juga dimana kalau dia berfungsi sebagai kapal yang mengapung di atas lautan dia harus punya kapten dia harus punya mualim dia harus punya chief mechanic dan lain sebagainya juga nanti ada yang ketiga itu setelah Makondo kejadian Makondo kita sebut nama di Potter Horizon yang 2010 itu sebagai Makondo karena itulah nama sumurnya ada 11 orang yang meninggal ya karena kejadian itu setelah Makondo itu ada satu sistem lagi dinamakan HSC system atau health safety and environment jadi keselamatan atau K3S kalau kita bilang di Indonesia keselamatan kerja nah itu juga tiga komponen penting selain dari peralatan trik juga ada peralatan marine dan juga peralatan safety itu atau peralatan keselamatan Mas Fajar mungkin bisa di selanjutnya kita akan mulai dari yang Derek dan Mas Substructure tadi Mas Fajar bilang ada dikotomi ya di dalam masyarakat awam bahwa yang mereka pikir platform itu rig atau yang mereka pikir rig itu platform sebenarnya paling gampang melihatnya inilah Derek ini struktur yang tinggi di atas itu bisa jadi empat gabungan pipa atau tiga gabungan pipa yang tadi Mas Fajar sebutkan ada drill pipe ya di atas matabor di atas PHA bottom hole assembly itu ada drill pipe nah disinilah kita menciptakan sambungan-sambungan drill pipe itu sambungan-sambungan pipa pengeboran jadi dia harus tinggi ya pastinya jadi satu pipa itu sekitar 30 kaki atau 8 sampai 9 meter dan untuk rig-rig yang di darat yang simple-simple sangat kecil itu mungkin ada dua sambungan yaitu sekitar 18 meter itu aja udah cukup tinggi ya dan ini yang standar itu rig yang kebetulan saya dan Mas Fajar pakai ini itu tiga sambungan jadi ada sekitar 27 sampai 30 meter nah beberapa rig yang nanti kita akan lihat videonya di akhir itu sampai 4 sambungan jadi tingginya 120 feet yaitu sekitar mungkin 40 meteran ya hampir 40 meter nah fungsi dari si struktur yang tinggi ini adalah untuk naik turun kita bisa asumsikan seperti lift ya kalau kita mau naik ke lantai atas kita naik lift gitu nah fungsinya ini jadi ada mungkin Mas Fajar bisa ke yang next slide saya bisa jelasin jadi disini ada namanya draw work ada tiga komponen penting disini ya jadi ada draw work juga ada crown block sama ada traveling block nah si crown block itu yang ada di paling atas menara dan draw work ini seperti cut roll ya jadi dia ada lilitan-lilitan kabel yang gunanya nanti akan menggerakkan si traveling block ini jadi traveling block atau hook ya semacam kaitan yang nanti dia akan naik turun sepanjang tinggi dari menara pengemburan itu nah jadi di paling atas itu ada crown block nanti Mas Fajar bisa tunjukin juga di berikutnya ada gambarnya jadi ya ini dia jadi yang di kanan ini adalah crown block kanan atas yang di bawah warna kuning ini adalah cut rollnya atau hooknya kaitannya dan yang warna oranye disebelah kiri atas ini adalah draw worksnya jadi kita ciptakan lilitan-lilitan nanti lilitan itu naik ke atas ke crown block ini ke menara paling atas lalu ke bawah ke si traveling block jadi nanti traveling blocknya bisa naik turun untuk memasukkan pipa pengemburan ke dalam laut atau menariknya dari luar laut next slide Mas nah yang kedua atau yang ketiga mungkin ya itu adalah sistem rotasi yang tugasnya untuk memutar nah ini juga ada dua yang penting ya pertama itu kita putarnya di meja ada namanya kita sebut rotary table atau meja pemutar itu cukup bisa dibilang cukup tua ya teknologi yang sampai sekarang mungkin kalau teman-teman nanti ke lokasi pengemburan udah gak ada lagi walaupun sebenarnya barangnya masih ada tapi gak dipakai nah yang di sebelah kanan inilah teknologi yang sekarang banyak kita pakai jadi kita ngebornya kalau tadi bisa dibayangin ada yang crown block itu yang di atas dia diem ada traveling block yang dia naik turun nah kita gantungkan si top drive ini di dalam traveling block yang naik turun itu jadi dia seperti motor aja motor yang memutar mesin mesin mobil mesin motor segala macam tapi dia memutar dari atas pipa yang tadi kita bilang ada 3, 4 atau 2 sambungan itu pipa drill pipe nah dengan dia memutar jadi kita bisa muter sambil nurunin nih gitu nah kalau tadi si yang meja rotary table itu teknologi yang cukup tua jadi dia cuman bisa muter dengan alat namanya Kelly nah nanti jadi dia cuman bisa 1 join atau 2 join gitu jadi inti dari pengeboran di lepas pantai ini adalah apa ya pengaplikasian teknologi terbaru nah jadi yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini adalah teknologi terbaru bahkan sekarang ada lagi yang ketiga dimana kita puter di bawah ya mas Wajar ya namanya downhole motor jadi kalau top drive kita puter dari atas pipa downhole motor itu kita puter dari bawah nah mungkin nanti terlalu detail nanti kita jelasin kalau ada webinar selanjutnya mungkin ya mungkin bisa next slide mas Wajar nah ini gambaran aja yang sebelah kanan itu adalah rotary table nah nanti dia bisa muter di mejanya itu nah yang sebelah kiri ini yang agak besar itu namanya top drive atau yang memutar dari atas ya top drive lah seperti bahasa Inggrisnya setelahnya lagi bisa mas Wajar nah ini ini salah satu yang terpenting ya kalau bisa saya bilang inilah darah ya dari operasi pengeboran bisa dibilang hampir 70-80% permasalahan yang terjadi saat pengeboran baik itu di darat atau di lepas pantai itu terjadi karena permasalahan ini ya circulating system jadi sistem sirkulasi jadi pertama kita akan siapkan yang tadi Mas Wajar bilang kalau kita mau mengebor ya kita memindahkan tanah dari dalam apa ya bumi gitu ya itu kita bawa ke atas itu kita harus gunakan namanya drilling fluid itu yang kita bilang atau di di bahasa kita namanya lumpur pengeboran ya lumpur pengeboran dan mungkin bahasa lapangannya mat mereka bilangnya which is lumpur gitu nah itu harus kita kondisikan Mas jadi kalau dia masih dalam kondisi seger kita cek di atas secara kimianya segala macam oh masih bagus tapi begitu kita pompa ke bawah dia kan melalui banyak hal tuh apalagi kalau dilepas pantai dia harus melewati air gitu yang di luar pipanya itu adalah air jadi ada penurunan temperatur nanti dia masuk ke dalam bumi naik lagi temperaturnya jadi desain dari lumpur pengeboran ini harus sangat-sangat bagus kalau kita mau pengeboran kita tidak ada masalah tadi di slide kedua kalau gak salah Mas Fajar ada menjelaskan tentang operational challenges ya nah itulah yang kita harus lihat sangat-sangat nah ini peralatannya banyak ya gak usah terlalu detail sih tapi intinya ini adalah pengkondisian dari si lumpur pengeboran itu jadi kita ada dua nih ada fresh mud atau lumpur yang masih seger yang kita mix di atas setelah itu kita pompa ke bawah begitu dia naik lagi keluar dari dalam lubang itu ada use mud kita bilangnya lumpur yang sudah tercampur dengan batu-batuan atau kita sebut cuttings nah ini yang harus kita pisahkan di atas di peralatan circulating system ini nah yang paling penting adalah ada pressure ratingnya disini jadi salah satu cara kita memilih rig ya tadi kan Mas Fajar bilang rig itu ada beberapa ya jack up, semi sub itu berdasarkan lokasi pengeborannya apakah laut dalam atau laut dangkal nah kalau disini kita akan pilih dia berdasarkan tekanannya misalnya ada yang 5 ribu PSI pound per square inch ada yang 10 ribu atau yang lebih mungkin itu Mas lanjut next slide nah ini sekedar pictorial aja ya yang pojok kiri bawah itu warna biru itu adalah pompa ini yang paling penting juga peralatan yang paling penting kalau saat kita ngebor biasanya kita ada 3 3 pompa ya intinya buat cadangan lah dan juga di atas itu ada yang mixing kita mixing chemical-chemical ya jadi ya bisa teman-teman lihat ini bahaya juga ya karena kita harus banyak deal dengan kimia-kimia yang bahkan dia tidak friendly dengan kulit gitu jadi memang harus ada precaution-precaution ya kalau sekarang kita gak boleh keluar karena ada pandemi covid selain tanpa pakai masker kalau kita kerja di rig itu maskernya ada beberapa tipe ada yang kita pakai N95 ada yang kita pakai harus pakai rubber glove segala macam alat-alat pelindung diri lah nah yang paling kanan bawah itu adalah kita sebut namanya shell shaker dia itu gunanya untuk memisahkan lumpur yang ada fluidanya atau dengan apa pengeboran lumpur pengeboran apa sisa-sisa pengeboran atau cutting pengeboran jadi dipisahkan disini bisa next slide mas Wajar ini juga yang terpenting inilah mesin atau penggerak dari seluruh yang ada di rig tadi kita udah sebutkan yang liftnya ya hoisting system untuk naik turun untuk pemutarnya ada si rotary table atau top drive dan kita ada circulating system yang memompakan fluida nah itu semua diatur di power system ini jadi dia seperti mesinnya lah jadi kita punya engine kadang-kadang ada 3, kadang-kadang 4, 5 tergantung dari hitungan yang dibutuhkan itu berapa ya nah itu kan tadi kita bisa lihat ada drawer yang gunanya naik turunin ada mat pump itu yang gunanya memompak sirkulasi rotary table atau top drive yang gunanya untuk memutar ini semua diatur dengan diesel engine dan generator ini nah itu semua diatur di control switch house gak usah terlalu detail lah ada yang tipe VFD ada yang tipe SCR tapi nanti teman-teman tau sendiri lah begitu udah kerik next slide ini salah satu yang terpenting juga setelah kejadian tadi yang kita sebut ya Deepwater Horizon atau Makondo juga Lumpur Sidoarjo jadi ini kita bilang alat pencegah terjadinya sembur liar ya kalau bahasa Indonesia di bahasa kerennya well control system jadi fungsinya adalah kalau tadi kita lagi melakukan pengeboran kan itu ada lapisan-lapisan batuan ya yang berbeda kalau kita masuk ke zona yang dimana dia ada tekanan yang lebih tinggi di fungsi salah satu fungsi lumpur pemboran adalah melebihi tekanan dari di lubang ya kita namakan overbalance pressure nah kalau suatu saat kita mengalami semburan dari dalam ya gunanya si alat pencegah sembur liar ini adalah kita menutup kita menutup biar tidak terjadi semburan selama kita bisa mensirkulasikan lumpur yang lebih berat lagi dari itu itu sih intinya dari si well control system ini nah peralatannya sangat banyak apalagi kalau di yang laut dalam ya karena dia ada di bawah BOP nya dia terpendam di dalam laut kalau BOP yang kita di jack up rig kita pakainya dia ada di atas jadi dia kering nah intinya sih itu aja nah salah satu permasalahan dari di Potter Horizon itu itu adalah BOP nya tidak berfungsi si well control system ini next mas Fajar bisa kita lihat nih gambarannya jadi yang kiri itu yang kita gunakan di jack up jadi itu masih kering ya masih walaupun dia dekat dengan permukaan laut tapi kering lah nah yang sebelah kiri bawah itu namanya akumulator atau kumi unit yang warna merah dan yang kuning di kanan itu namanya subsidi BOP jadi dia itu kalau dia yang pengeboran laut dalam BOP nya ada di dalam laut dekat dengan dasar laut next mas ini aktivitas-aktivitas ya kalau kita melakukan pengeboran di lepas pantai yang paling utama adalah kan si anjungannya ini ada di lepas pantai jadi kita harus bawa si menara pengeboran kita menuju kepada si anjungan atau ke lokasi pengeboran itu ada banyak masalah ya khususnya yang kita temui misalnya kalau orang lihat khususnya kita di daerah Jawa Timur di Madura itu orang lihat wah ada yang masuk nih nanti orang-orang jadi pengen tahu ada apa sih ini ada yang ingin mendekati nelayan-nelayan dan segala macem jadi selain hal-hal teknis yang harus kita perhatikan juga ada hal-hal non teknis seperti ini saat kita menggerakkan si rignya ini ke lokasi kita akan melewati daerah pelayaran daerah nelayan dan segala macem jadi banyak yang harus kita persiapkan ya khususnya juga ada misalnya ada rumpon-rumpon yang harus kita pindahkan itu juga harus diberikan kompensasi kepada rakyat sekitar dan bahkan ada di tempat yang terakhir saya ngebor di daerah Surabaya itu ada beberapa daerah yang banyak ranjau-ranjau lautnya jadi itu cukup kosli juga untuk memindahkan ranjau-ranjau lautnya jadi dari jarang dunia kedua itu ada beberapa ranjau ada petanya yang dipegang oleh angkatan laut kita harus bersihkan dulu sebelumnya gitu mungkin itu aja next slide mas Fajar setelah rignya mendekat ya tadi udah kita bawa rignya lewat laut sekarang rignya mendekat nih ke daerah platform atau ke daerah laut lepas bisa juga kalau kita eksplorasi tapi menurut development atau pengembangan kita akan mendekati platform itu yang warna kuning kecil itu nah bisa kebayang ya kita menggerakkan suatu masa yang jauh lebih besar dalam hal ini adalah rig jack up itu ke platform yang ukurannya mungkin hanya sepertiganya atau bahkan seperempatnya jadi kita harus hati-hati harus banyak sekali lagi saya highlight ya komunikasi yang penting dari si kapten kapal dari si platform ini juga akan dikepalai oleh orang yang namanya OIM sama seperti kepala dari si menara rig ini itu OIM offshore installation manager jadi sebelumnya itu pasti akan ada meeting dulu kita bikin satu workshop kita pastikan semua orang paham risiko dan segala macamnya bahkan kalau platform yang kecil itu ada produksi oil dan gas hidrokarbon kita shut down dulu sebelumnya kita pastikan weathernya calm airnya gak terlalu banyak goyangan baru kita lakukan rig approach ini itu aja mungkin mas Fajar next slide ini contoh ya kalau kita kerja di daerah rig floor rig floor ini daerah terpenting lah dimana terjadi semua aktivitas dalam pengeboran lepas pantai khususnya jadi banyak alat-alatnya bisa teman-teman lihat ada yang alasnya warna kuning itu biasanya kita harus hati-hati di daerah situ ada lagi nanti alasnya yang warna hijau atau merah hijau biasanya oke dan yang dikasih tanda sama mas Fajar tadi itu adalah dog house kita sebutnya atau rumah anjing yang agak sedikit jelek bahasanya tapi itulah tempat dimana si driller atau jurubor itu nah ini dia si jurubor itu yang pakai baju orangnya sebelahnya itu mas Fajar itu baju kuning itu dia akan melakukan pengeboran melakukan orang-orang yang bekerja di luar seperti si roughneck si roustabout si floorman dan derrickman tadi jadi sekali lagi banyak orang ya yang bekerja untuk bisa mewujudkan adanya satu sumur oil dan gas jadi komunikasi itu sekali lagi adalah hal yang terpenting mungkin bisa next slide mas Fajar tadi mas Fajar sebutkan bahwa yang paling banyak rig di dunia ini adalah jackup nah salah satu fungsi penting dari jackup itu dia punya namanya cantilever area jadi dia ada semacam deck ya deck area yang bisa maju mundur terus ke kanan dan ke kiri sesuai apa ya sesuai keinginan kita jadi saat kita mendekatkan rig jackup itu ke dekat platform dia akan berada sangat dekat tapi tetap nanti si cantilevernya ini yang akan bergerak nah ini mungkin bisa dilihat yang kiri bawah ini nanti cantilevernya ini akan keluar nih yang kotak yang ada si menara Marsnya menjadi sebelah kanan ini jadi dia akan berada tepat di atas platform itu nah ini juga posisi yang sangat penting karena pergerakannya itu secara hidrolik harus pelan-pelan kita keluarin sekali lagi harus butuh banyak komunikasi antara semuanya jadi selain bahasa yang sama juga mungkin kadang-kadang harus bisa mengerti juga ya berbagai macam bahasa daerah dan bahasa-bahasa yang dipakai gitu khususnya untuk kalangan marin ini banyak sekali bahasa-bahasa spesial di kalangan marin bahasa-bahasa orang pengeboran ada bahasa-bahasa orang marin atau orang-orang yang bekerja di kapal ini juga ada sendiri mungkin itu aja bisa selanjutnya mas ini main deck main deck itu daerah yang tidak bergerak jadi dia adalah lantai yang dia static saja disitu sedangkan nanti si cantilever yang akan bergerak keluar dari atasnya nah jadi di main deck ini kalau bisa teman-teman lihat itu banyak sekali peralatan disitu ya itu peralatan-peralatan yang tadi mas Wajar sebutkan ada tiga ada orang dari operator dari kita sendiri perusahaan minyak ada orang dari service company dan ada orang dari drilling kontraktornya nah itu bisa dilihat peralatan-peralatan dari si service kontraktornya misalnya ada yang warna biru itu biasanya dari slumberger ada yang warna merah dari haliburton jadi mereka adalah pembantu-pembantu kita untuk make sure bahwa kita bisa melakukan pengeboran untuk mengkonfirmasi ada hidrokarbon di bawah dan juga untuk memproduksikannya ke atas banyak sekali service mereka kadang-kadang kalau kita prepare untuk pengeboran satu sumur atau beberapa sumur itu butuh sekitar 30-50 kontrak ya mas Wajar ya jadi cukup banyak tim yang akan bekerja bersama-sama sekali lagi ya jadi banyak nih tim effortnya mungkin next slide mas Wajar nah ini nih yang tadi saya bilang kita tuh banyak berkorban apalagi kalau kita harus kerja di lokasi yang jauh dari keluarga ya di lepas pantai tapi sekarang udah jauh lebih bagus ya bisa teman-teman lihat itu kiri atas itu tidurnya seperti itu satu kamar ada yang berdua ada yang sendiri ada yang bisa berempat bahkan ada yang 6-8 saya pernah ada di rig yang satu kamar bisa 8 orang dan itu orang-orang kadang-kadang shiftnya beda-beda ada yang kerja malam ada yang kerja pagi jadi kita harus saling toleransi lah menjaga perasaan teman-teman sekamar kita dan makanan-makanannya seperti yang ada di bawah ada kita namanya recreation room sebelah kanan atas itu dimana teman-teman bisa nonton film atau melakukan hal-hal lain lah juga ada gym biasanya jadi ini lumayan ini ya lumayan jauh dari dunia luar karena biasanya kita ada yang bekerja 4 minggu-4 minggu maksudnya 4 minggu-4 minggu itu 4 minggu bekerja di lepas pantai 4 minggu dia libur dia di rumahnya ada juga yang 3 minggu-3 minggu ada yang 2 minggu-2 minggu nah di beberapa negara di luar ya yang saya tahu saya pernah kerja di Brazil juga itu dia udah mulai mengikuti seperti di Norway atau di Eropa Eropa bagian utara dimana kalau dia bekerja 2 minggu dia dapat liburnya 4 minggu jadi itu aturan pemerintah kalau kita enggak kita harus equal gitu misalnya dia kerja 2 minggu dia liburnya lagi 2 minggu jadi bayangkan ya di beberapa negara di luar sampai di kompensasi 2 kali lipat dari masa dia bekerja gitu jadi dengan pendapatan yang sama jadi ya harus dihargai juga lah teman-teman kita yang bekerja jauh dari keluarganya mungkin selanjutnya mas Fajar nah itu aja kita ada sedikit video biar gak terlalu ngantuk juga ya karena udah mulai sore bisa diputerin gak teman-teman panitia ini saya mau ceritain aja tentang pengeboran di salah satu tadi mas Fajar jelasin ada mulai generasi ke-6 dan generasi ke-7 itu ada namanya dual direct atau dual activity nah mungkin bisa diputerin aja gak usah pakai suara biar saya jelasin aja jadi ini salah satu rig semi-submersible yang tadi mas Fajar jelasin bahwa teman-teman bisa lihat ya mas Fajar bisa lihat bisa-bisa mas bisa nah jadi ini salah satu semi-submersible rig bisa dilihat bahwa itu ada dua derik ya dia bisa melakukan dua aktivitas di derik ini jadi pengeboran lepas pantai selalu menjadi yang terdepan dalam hal teknologi yang terbaru nah ini juga bisa dilihat bahwa waktu itu sangat penting jadi kalau dilihat tulisan di bawah ada dua derik yang pertama disebut port derik yang ke sebelah kanan disebut starboard derik jadi yang derik sebelah kiri bisa melakukan pekerjaan drilling sementara di derik yang bagian kanan atau yang starboard deriknya bisa menyiapkan casing atau selubung yang tadi mas Fajar bilang akan kita running untuk kita semen di luarnya jadi itulah proses pembuatan sumur ya kita bikin lubang kita running casing atau selubungnya baru kita bikin semen kompakan semen diantaranya baru dia jadi fondasi seperti tadi mas Fajar bilang fondasi rumah nah ini tapi jadi fondasi sumur karena kita bukan membangun ke atas seperti rumah tapi kita membangun ke bawah dalam sumur ini nah ini lumayan mahal ya kalau untuk rig yang ini mungkin sekarang belum banyak ini tipe 7th generation bahkan beberapa bilang ini 8th generation itu mungkin cuma ada 3 atau 4 jenis yang ini nah ini ada pengeboran dia dekat di dasar laut yang kanan yang ngambang-ngambang ada lampunya itu kita sebut ROV itu namanya remote operated vehicle dulu kalau yang di laut dangkal kita bisa pakai penyelam tapi karena ini laut dalam kita pakai robot lah kalau pernah nonton film Titanic saat si orangnya mau ngambil si kapalnya itu kan pakai ROV juga ini cukup high tech juga dan dia cukup mahal apa biaya untuk penyewaannya ya tapi kita butuh dia untuk pengeboran di lepas pantai yang laut dalam ya itu yang kita sebut deep water nah ini bisa teman-teman lihat dia diariknya bukan dari konvensional ya bahkan buat teman-teman driller mungkin juga gak tau banyak tentang si derik yang baru ini jadi dia yang sebelah kiri bisa ngebor nih yang kanan udah langsung siap nih casing atau selubungnya dia langsung geser aja karena dia floating rig dia bisa geser dia langsung running casing jadi bisa dibilang offline timenya itu hampir gak ada di rig-rig yang baru ini jadi semua itu dioptimisasi agar bisa mengebor lebih cepat lebih aman dan juga hasilnya lebih baik pastinya ya nah ini kita bisa lihat si ROV-nya bergerak dan dia bisa teman-teman lihat ada manipulator arm namanya dia punya tangan dimana dia bisa membantu sedikit lah kalau misalnya ini sepertinya gak kayak gini nih aslinya ya mas pacar juga mungkin udah pernah lihat video ROV itu akan ada arus-arus di bawah laut jadi dia gak akan sejelas itu karena akan banyak purem purem betul akan banyak kelihatan binatang-binatang laut juga kadang-kadang kita seru juga memang banyak challenge-nya tapi juga banyak nikmatnya sebenarnya kerja di lepas pantai ini nah ini bisa kita lihat hampir semuanya mekanikal jadi tujuannya adalah kita mengurangi interaksi manusia dengan barang-barang berat ini ya satu pipa 20 inci ini mungkin beratnya bisa tontonan ya kalau orang pergencet bisa langsung ya langsung hilang ya dari buka bumi ini nah ini namanya sapsi BOP ini kalau kalau dilihat dari segi skalanya ini sangat besar ya mungkin dia hampir seperti bangunan tiga lantai ya sekitar 20 meteran lah tingginya atau 15 sampai 20 meter nah ini yang tadi teman-teman udah dengerin juga bahwa ini adalah BOP alat pencegah terjadinya sembur liar ini adalah alat terpenting dan sekarang setelah kejadian di Deepwater Horizon 2010 itu pemerintah Amerika udah mengeluarkan standar baru ya jadi di API standar 13 itu bahkan kita harus punya dua kita punya dua functioning BOP dua-duanya tidak bekerja pada saat yang sama jadi yang penting ada satu backup di surface yang memang sudah siap sedia kita launch kalau yang ada di dalam itu tidak berfungsi dan ini barangnya gak murah ini barangnya sangat mahal tapi inilah pekerjaan-pekerjaan atau pencegahan-pencegahan yang kita lakukan agar tidak terjadi kejadian seperti si Makondo atau Deepwater Horizon di 2010 itu ini namanya riser atau marine riser itu ada warna-warna yang berbeda ada warna biru ada warna oranye itu tergantung buoyancy buoyancy elemennya jadi nanti kalau untuk yang kedalaman laut misalnya 2000 meter atau 1000 meter nanti ada yang warna-warna biru itu di bawah warna-warna orangnya di tengah dan warna-warna yang merah atau hijau agak di atas ini kita lihat nih mereka ngangkat dan mereka running pipa-pipa itu ke dalam lubangnya ini disini memang sengaja ya karena ini video yang gak menunjukkan adanya manusia atau orang-orang yang bekerja tapi memang tujuan dari industri oil and gas ini kedepannya adalah mengurangi adanya interaksi manusia dengan peralatan karena banyak terjadi kecelakaan kerja itu karena itu ya dan ini kita lihat lagi selanjutnya mungkin bisa dicepetin sedikit ini sama aja sih sampai ke menit kelima nah ini saat kita udah mulai mau running BOP-nya ini kita running dulu casing-nya setelah running casing kedua ini kita running BOP yang tadi kita sebut alat pencegah sembur liar itu tadi udah lewat si sementingnya tapi tadi setelah kita running casing atau selubung itu kita lakukan proses penyemenan nah ini ini alat running tool untuk wellhead-nya untuk casing hangernya nah ini dia running terakhir untuk ngambung choke sama kill line jadi choke sama kill line ini adalah alat hidrolik untuk kita memompakan fluida ke bawah untuk mengaktifasikan si BOP-nya itu nah ini semacam alat-alat untuk make sure bahwa dia ada di tengah saja ini kita cabut baru kita connect nah ini teman-teman bisa lihat BOP-nya udah ada di bawah nih karena tadi Derek yang satunya lagi udah running BOP itu ke bawah pakai riser sekarang tinggal digeser si ROV-nya akan membantu proses pemasangan si BOP-nya mungkin itu saja videonya Mas Hilmi atau Mas Mario bisa di pause dan dimatikan itu saja mungkin materi dari kita dari Mas Fajar dan saya pribadi mohon maaf ya kalau tambahan untuk Mas Agung di offshore operasi pembuatan offshore itu kenapa waktu jadi sangat penting buat kita karena operasi biaya operasi untuk rental rig-nya saja itu cukup mahal jadi untuk yang tadi untuk yang jack up itu kisarannya sekitar mungkin sekarang sekitar 70 ribu dolar per hari jadi sekitar hampir 900 juta 900 juta rupiah per harinya sedangkan kalau yang tadi yang generasi ke-7 yang dimainkan oleh Mas Agung tadi itu bisa di atas mungkin di atas 300 atau 400 ribu 400 ribu per harinya jadi sekitar hampir 6 M per per hari jadi setiap detik itu sangat berharga itu kenapa untuk rig-nya generasi baru yang semi-submersible dan realship generasi 6 generasi 7 ada dual activity jadi untuk offline offline operation jadi kita maksimalkan kegiatan yang bisa kita kerjakan secara simultaneously gitu mungkin itu aja tambahannya jadi untuk kegiatan offshore waktu itu paling penting yang kedua mungkin yang pertama safety itu paling penting karena kalau hubungannya sama orang kalau ada kesalahan sedikit itu misalnya kalau ada insiden kita ngeliatnya kita tanyanya itu udah yang paling buruk orangnya masih hidup atau enggak gitu itu yang kalau misalkan ada insiden dan kalau misalkan ada insiden juga pasti hubungannya langsung ke lingkungan atau ada pencemaran atau lainnya terus yang kedua itu masalah biaya itu tadi jadi biayanya cukup mahal mahal banget boleh dikatakan kalau misalkan kita bandingkan dengan rig darat rig darat itu yang paling bagus itu mungkin cuma 10 ribu 10 ribu dolar dibandingkan dengan yang tadi 400 ribu dolar per D jadi jauh banget selisihnya jadi itu kenapa ketepatan waktu precise itu jadi semboyan kita untuk di pengaburan di laut jadi precise ini untuk safety juga untuk semua pekerjaan oke mungkin itu aja oke thank you mas wajar kembalikan ke moderator mungkin ya kita mau lanjut sesi tanya jawab dari sesi penyampaian materi sudah selesai dari kita berdua terima kasih baik pak terima kasih untuk pak agung dan pak pajar atau sesi tanya jawab untuk pertanyaan pertama silahkan saudara saya mungkin saya akan sampaikan pertanyaan dari awal tadi yang sudah tertampung pertama ada dari bapak aris dari ptsrb izin izin bertanya apakah di dalam offshore ada separatornya pak mungkin bisa dijawab oleh bapak pajar atau bapak agung oke separator ini ada dua pengertian yang pertama pada saat kita testing well testing pengetesan sumur jadi setelah kita ngebor setelah kita running completion semua kita akan tes hidrokarbon itu berapa rate nya itu kita mobilisasi namanya peralatan well testing disitu ada separatornya jadi ada separator yang kita bawa kerik terus satu lagi ketika kita produksi di anjungan produksi di platform produksi itu pasti ada processing platform ada processing dan salah satunya adalah separator jadi fluida yang dari sumur dalam bentuk minyak mentah tercampur dengan air formasi maupun dengan gas nanti dipisahkan oleh separator di anjungan produksi atau juga kalau misalkan platformnya tidak ada separator itu separatornya bisa dilakukan di FPSO jadi di floating production storage unit tadi itu aja mungkin jadi ada dua 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 hal yang berbeda pada saat kita drilling dan testing dan kedua pada saat kita produksi baik apakah cukup Pak sudah cukup ya Pak untuk menjawab selanjutnya selanjutnya kita akan membagikan link presensi mungkin bisa dibagikan panik sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan kedua untuk peserta boleh mohon diisi linknya sebagai syarat untuk mendapatkan e-certifikat selanjutnya untuk Mas Andrian Firnanto silakan membuka mikrofonnya untuk pertanyaannya dengan format nama dan institusia Mas Mas Andrian Firnanto silakan Mas baik Mas saya juga selamat sore Mas Agung dan Mas Fajar saya Andri dari Moil mau sedikit nanya Mas tentang stasian keeping system kalau pada development drilling kan jarak slot atau satu well dengan well yang lain kan dekat apakah ada preferensi lebih efisien menggunakan mooring system atau dynamic positioning pertanyaan pertama lalu satu lagi Mas untuk re-selection pada laut dalam kaitannya dengan mungkin rough water itu apakah ada preferensi juga yang mana yang lebih stabil antara semi-submersible atau drill ship itu aja pertanyaannya Mas terima kasih oke terima kasih Mas Andrian mau saya jawab dulu Mas Fajar silakan pertanyaan pertama tadi kalau saya tangkap itu Mas Andrian bilang station keeping system mana yang lebih di prefer antara mooring versus DP system coba saya jawab kalau mooring itu yang pasti tadi kan Mas Fajar udah jelasin untuk kedalaman laut tertentu masih bisa ya kita pakai mooring tapi jika lautannya sudah cukup dalam itu semakin tidak ekonomis kalau kita memakai mooring system nah jadi kita pakai sistem DP atau yang disebut dynamic positioning dynamic positioning ini intinya dari si rig itu kita punya beberapa traster di beberapa titik jadi dia akan berusaha bikin traster-traster itu akan otomatis bekerja untuk menahan si rig tetap berada di tengah atau di tengah dari sumur pengeboran itu jadi otomatis kalau kita tahu traster itu cara kerjanya gimana dia akan terus diputar dengan mesin kan ya jadi akan banyak penggunaan fuel atau bahan bakar jadi otomatis DP ini akan lebih mahal ya tapi memang itulah resiko bekerja di lautan yang dalam sekarang sih terakhir kita waktu saya ngebor di daerah Selat Makassar kita sempat pakai yang namanya hybrid mooring ya jadi gak semuanya kita pakai rantai besi kita pakai ada yang namanya kayak macam fiber itu bisa juga dijadikan alternatif juga dipasangnya dari sebelum rignya masuk yaitu kita sebut pre-laying jadi anchornya udah kita pasang dulu dengan vessel sebelum rignya masuk karena kan rignya mahal ya tadi jadi setelah rignya masuk itu cuma positioning aja rignya langsung kemuring itu itu juga ada tapi sekali lagi akan ada banyak analisis ya cost benefit analisis mana yang lebih ekonomis ya kembali ke situ juga karena kadang-kadang anchor ini kita gak cukup fleksibel untuk bisa bergerak sedangkan kalau kita pakai DP kita dengan gampang bisa menggerakkan rignya kemana yang kita mau mungkin mas Fajar ada tambahan untuk jawaban yang pertama udah cukup mas gitu aja oke aku coba jawab yang kedua tadi kalau yang aku tangkep saya lupa nih apa ya tadi yang kedua yang paling cocok oh oke itu bagus juga pertanyaannya kita saya berapa kali jadi juri ya untuk teman-teman yang ikut di SPI Society Petroleum Engineer kita ada namanya rig design rig design contest itu bagus banget jadi memang kita bikin prototipe kecil itu bentuk-bentuknya aneh-aneh deh jadi memang yang kita cari adalah semi-sup itu kan dia bentuknya hampir sama antara panjang kali lebar mungkin sedikit lebih pendek daripada drill ship karena drill ship itu bentuknya panjang seperti kapal jadi bentuk panjang dan lebarnya itu proporsinya sangat jauh jadi dia lebih gampang dalam bentuk bergerak tapi pada saat dia stationary dia akan gampang muter-muter tuh nah jadi DP-nya akan lebih banyak lagi dia mengeluarkan fuel bahan bakar nah sedangkan semi-sup itu dia karena bentuknya hampir kotak atau bujur sangkar dia akan lebih gampang jadi biasanya memang semi-sup akan kita pakai kan anchor dibandingkan drill ship drill ship sangat jarang sekali kita pakai drill ship yang pakai anchor memang ada beberapa tapi sangat jarang nah kalau kita dalam actual pengeboran kita akan gambarkan zona lingkaran ya jadi ada zona merah sorry zona hijau kuning dan merah jadi itu namanya zona station keeping kalau kita udah keluar dari kuning ada beberapa lama kita di kuning sampai ke merah itu akan ada namanya emergency disconnect system jadi mau gak mau kita harus lepas riser dan bio riser dari BOP kita itu kalau untuk kondisi rough weather dan itulah kenapa rekrik laut dalam atau rekrik dipotor jadi jauh lebih mahal ya sebenarnya preferensi masalah rough weather gak ada sih cuman sekarang desainnya memang lebih mengarah ke situ seperti yang saya bilang tadi ada beberapa desain dari halnya si semi-sup itu yang dimana dia bisa lebih menahan dari rough weather itu bahkan ntar saya bisa sharing satu paper juga dimana dulu sempat ada rek yang dibikin sirkular ya seperti donat dan ternyata itu jadi bahan tertawaan ya karena dia di towing melewati daerah antartika atau arktik saya lupa dan itu mau gak mau karena dia lingkaran dia bisa bergerak ke semua arah jadi terpaksa dia dilepas karena dia menarik si towing vesselnya itu jadi untuk safety dia dilepas sekarang jadi junk aja tuh dia berputar-putar di daerah arktik atau antartika itu nanti saya bisa sharing papernya jadi memang banyak engineering work ya yang kita lakukan untuk mendesain rick itu bentuknya seperti apa dari sisi halnya juga dari sisi station keepingnya sih mungkin itu ada tambahan mas Fajar cukup mas oke mudah-mudahan menjawab ya mas Andrian ya tadi ya baik terima kasih mas Agung dan mas Fajar sama-sama ya sama-sama mungkin saya lanjutkan ya masih ada pertanyaan lagi ini dari Pak Arief dari UPN ada dua pertanyaan yang pertama akumulator unit itu yang operasikan orang ricknya bisa dijelaskan prinsip kerjanya untuk menghentikan kick terima kasih yang kedua pertanyaannya mohon dijelaskan juga untuk proses completion setelah pembuaran di offshore drilling rick equipmentnya apakah sama pada proses pembuaran untuk perangkaian real stringnya mungkin Bapak Fajar dan Bapak Agung bisa menjawab untuk itu untuk yang akumulator sebetulnya untuk pengoperasian dari BOP itu kita lakukan pengoperasian itu dari remote dari BOP kontrol panel yang ada di drill cabin itu kalau misalkan posisi di situ masih cukup aman tapi kalau misalkan tidak aman itu bisa kita lakukan di remote kontrol panel yang ada di ruangannya OAM jadi di kantor OAM itu jadi untuk pengoperasian itu tentunya yang berhak untuk melakukan yang pertama yaitu drillers yang kedua yaitu OAM sedangkan untuk dari company man kita supervise supervise kita juga bisa sebetulnya bisa apa mengoperasikan juga tapi terkait dengan liability semuanya itu kita serahkan kepada orang jadi kita membantu mereka dalam hal benar atau tidak pengecekan mana yang harus tutup mana yang ini sama untuk perhitungan berikutnya ketika sudah tertutup jadi posisinya ketika ada semburan ada kick indikasi kick dari formasi dan itu kita kalau misalkan jadi ada beberapa komponen BOP itu kan ada beberapa ada nular ada pipe ramp ada blind shear ramp jadi yang pertama kita tutup adalah pipe ramp disitu jadi dia akan seal daerah di sekitar pipannya dengan untuk kalau misalkan kondisi si apa ada kebocoran itu misalkan kita nutupnya ada di tool joinnya jadi tidak sampai seal kita tutup anularnya atau untuk pipa-pipa yang apa tidak ada ukurannya disitu atau kabel atau apa itu kita tutup anular ataupun pada saat tidak ada pipa kita tutup dengan anular terus ada juga blind blind ramp blind ramp ini dia juga untuk nutup kalau misalkan positif tidak ada pipa tapi bisa menutup untuk di offshore itu tergabung namanya blind shear jadi kita blind kita tutup sama kita shear kita putuskan pipa pemborannya gitu mungkin ada daman dari mas Agung tidak ada mas cukup oke terus yang kedua untuk kegiatan kompleksi sama pemboran tentunya kegiatan pemboran adalah kegiatan untuk membuat lubang jadi yang kita running ke dalam itu adalah drill pipe BHA dan beat itu yang kita running ke dalam dan itu kita membuat lubang tiap section kita case dengan casing kita cement begitu sampai ke daerah formasi target atau reservoirnya ini untuk misalkan untuk case hole case hole completion jadi kita ada run umumnya itu 7 inch liner kita run dan cemented kemudian kita lanjutkan dengan pekerjaan kompleksi kompleksi itu adalah pekerjaan untuk memasukkan tubing jadi beda dengan pemboran jadi yang kita masukkan itu adalah tubing bukan drip pipe atau apa jadi di tubing itu ada jewelry macam-macam ada peker ada ssd shading shift door terus ada blast join ada macam-macam jewelrynya dan biasanya untuk running apa ini bisa kita sekali run atau dua kali run jadi ada lower completion ada upper completion gitu mungkin itu jawabannya baik terima kasih mas Fajar mungkin cukup ya dari Pak Arief Mario silahkan baik untuk pertanyaan selanjutnya kepada saudari Tasia Azhara mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya jangan lupa perkenalan diri selamat sore Pak saya izin bertanya Pak saya Tasia dari UPM Petra Yogyakarta silahkan saya izin pertanyaan untuk titik-titik kerik yang ada di Indonesia itu dimana aja dan sumur tadi yang diibaratkan dengan semen tadi apakah bisa rusak karena umbak atau sebagainya kalau ada bagaimana pengenanganannya Pak terlokasi oke untuk titik-titiknya makut-sutnya lokasinya iya lokasinya Pak oke kalau lokasinya seperti yang saya share yang tadi di offshore blog yang di Indonesia jadi itu kita ada beberapa blog dari mulai Aceh sampai Papua jadi kalau nanti kita sharing materialnya jadi disitu ada beberapa lokasi untuk offshore jadi dimana disitu ada petroleum system disitu sedangkan ada beberapa daerah yang blank itu disitu tidak ada petroleum system secara offshore ininya terus pertanyaan berikutnya apa tadi ini masalah semen ya enggak kondisi kondisi laut itu bisa merusak sumur enggak kondisi marine oke kondisi marine sebetulnya tergantung dari ininya dari desainnya jadi yang pertama marine itu memang untuk surface wellhead itu kan kita ada konduktor yang naik sampai ke atas jadi yang terekspos pertama itu adalah casing pertama yang kita namakan konduktor dan sebetulnya yang disitu itu kita udah seleksinya itu berdasarkan material selection dimana dia tahan terhadap kondisi pembebanan laut kondisi pembebanan lainnya dan untuk yang paling berpengaruh sebetulnya untuk pada saat di open water itu ada namanya VIV vortex induced vibration itu yang menyebabkan si konduktor ini bisa patah pada saat melakukan pemboran itu kenapa kita harus tension untuk menjaga si konduktor ini tetap bisa bertahan di kondisi arus laut tersebut terus untuk di platform di anjungan itu konduktornya itu biasanya yang paling pengaruh untuk vortex induced vibration itu bisa kita tanggulangin dengan bracing namanya jadi kita pegangin istilahnya ada guide-nya itu di beberapa kedalaman jadi frekuensi akibat dari arus laut itu bisa diminimalisir jadi bisa bertahan sampai kita desainnya untuk 100 tahun itunya VIV-nya terus untuk dari yang pada anjungan produksi sendiri yang paling pengaruh adalah di daerah splash zone jadi daerah dimana air laut itu daerah cipratan cipratannya si ombak laut itu karena disitu kena air gak kena air jadi itu rawan terhadap korosi jadi di daerah splash zone untuk konduktornya sendiri itu biasanya kita cat cat khusus untuk untuk menahan dari pengaruh dari korosi air laut itu sendiri gitu terus tadi yang masalah semen ya kalau gak salah kalau semen sebetulnya semen secara natural dia akan tergeredasi seiring dengan waktu tapi tentunya pada saat kita desain dari awal kita cek tentunya yang paling memakan semen itu adalah karbon dioksida jadi karbon dioksida itu dia akan memakan semen dan ketika semen itu termakan dia akan ada ada channeling yang memungkinkan hidrokarbon akan lewat dari sisi-sisi itu dan disitu kita akan keluar dengan desain untuk yang daerah karbon dioksida tinggi kita semennya khusus terus untuk yang temperaturnya juga efeknya juga untuk tergeredasi men juga kita akan desain dari awal jadi untuk desain semuanya kita akan lihat dari life cycle dari sumber itu sendiri jadi dari subsurface berapa lama sumber ini akan kita produksikan kalau misalkan desain ininya rata-rata kita desain untuk casing sementing itu di atas 20 tahun tapi dengan desain yang seperti itu terkadang itu overkill terkadang sumber itu hanya beroperasi untuk 5 tahun saja dan itu biasanya kita ada namanya fit on purpose fit on purpose design jadi kita akan sesuaikan material desain semua sesuai dengan umur dari sumber itu sendiri sebelum kita akan abandon kita akan potong mungkin itu saja dari mas Agung ada tambahan mungkin tidak ada mas sudah lengkap oke mas berarti sudah cukup ya mas tajar oke baik karena keterbatasan waktu kita akhiri sesi pertanyaan dengan pertanyaan dari mas Agus Malik dari PN saya bacakan mohon izin bertanya untuk insiden kebocoran minyak di platform ONUJ Karawang diprediksi disebabkan karena apa terima kasih silahkan Pak saya coba jawab deh ini ini karena baru ya sebenarnya kita punya punya perakiraan lah ya perakiraan cuman lebih baik gak kita bahas disini cuman yang pasti pembelajarannya adalah yang tadi saya garisbawahi masalah komunikasi masalah keamanan masalah safety masalah desain sumurnya juga jadi itu kembali ke operator masing-masing yang pasti kita ada pengaturan dari pihak pemerintah dari SKK MIGAS lebih baik kita jangan bahas dulu karena sampai sekarang juga belum ada official kalau tadi saya bicarakan belum ada resmi dari pihak itu ONUJ juga tapi lebih baik kita coba belajar dari yang Lumpur Sidoarjo dan dari tadi di Potter Horagen kalau saran saya kalau memang teman-teman mau mendalami lebih jauh itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil bahkan nanti bisa kita apply juga disini itu panjang lebar ceritanya jadi untuk insiden di Yenki-Yenki platform itu lebih baik kita pending aja dulu ya mas karena kita tidak berhak karena kita tidak berhak untuk memberikan klarifikasi mengenai kejadian tersebut gitu kalau ininya kita ya ada bocoran lah kenapa itu terjadi kenapa ini terjadi tapi tentunya itu internal dari ONUJ belum ada apa press release kita juga tidak berhak tidak berhak memberikan klarifikasi mengenai kejadian tersebut gimana mas baik mungkin itu aja ya pak untuk jawabannya masih belum bisa di flooring disini ya pak gak boleh flooring mas mungkin sambil ngopi-ngopi gitu kalau ini gak boleh bahkan di WA aja gak boleh disebar betul baik pak mungkin itu berarti dari pertanyaan mas Agus ini menjadi penutup untuk sesi pertanyaan kita mungkin bisa saya balikkan ke rekan saya mahmat ini silahkan terima kasih Mario mungkin sekarang sesi dokumentasi para peserta diharapkan menyalakan kameranya kita akan melakukan dokumentasi silahkan dinyalakan kameranya baik saya mulai ya semuanya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 baik 2 kali lagi ya 1 2 3 nah terakhir 1 2 3 oke terima kasih para peserta yang sudah menyalakan kameranya saya balikkan ke rekan saya Mario silahkan terima kasih rekan saya terima kasih Raja Abiyansyah dan Pak Abung Pratama atas karena telah meluangkan waktunya berbagi sedikit ilmu untuk kita semua semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua kami kami juga mohon maaf mungkin dari teman-teman peserta tidak sempat mengutarakan pertanyaannya karena memang ada keterbatasan waktu mohon maaf kami dari moderator ingin mohon maaf juga jika ada salah kata dan perbuatan kami akhiri terima kasih untuk peserta hari webinarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Agung Pertama dan Bapak Pajar Terima kasih Pak Agung Bapak Pajar Terima kasih Pak Agung Pajar Semoga bermanfaat Terima kasih